Di bawah sinar matahari yang terik, cahaya dan bayangan bersilangan di dalam jurang. N kecil terbang di antara cahaya dan bayangan. Segala macam hal dari masa lalu muncul di hatinya, menimbulkan riak samar. Tangannya menekan pedang pembunuh Buddha. Dia tidak memiliki emosi dan tidak tergesa-gesa. Balok batu itu runtuh satu demi satu. Dengan lambayan pedangnya, dia membunuh semua raja hantu yang menghalangi jalannya. Dia mencapai dasar jurang hantu, tepat di atas gerbang hantu lapar. Gerbang hantu lapar yang legendaris tidak terlihat seperti gerbang, tetapi lebih mirip sebuah danau kecil. Lingkarnya tidak lebih dari sepuluh li, dan dikelilingi oleh batu obsidian yang tertumpuk rapi. Batu-batu itu diukir dengan pola berlapis-lapis, membentuk lingkaran sempurna yang menutup rapat gerbang hantu lapar. Danau itu tidak berisi air, melainkan cairan kental berwarna abu-abu tinta. Itu adalah kombinasi utama dari yinki dan deatki. Tidak ada sedikitpun riak di permukaan danau, dan tidak ada cahaya atau bayangan yang terlihat. Kedua tetua agung berhenti dan berteriak, berhenti. Jika Anda berani melangkah lebih dekat, kami akan mendobrak gerbang hantu lapar. Bukan hanya kamu, tapi seluruh dunia ini akan terkubur bersamamu. Jika kamu mendobrak gerbang hantu lapar, seluruh jurang sepuluh ribu hantu akan hancur. Di dalam formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam, kamu tidak akan punya tempat untuk lari. Kemungkinan besar, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. N kecil tidak memandang mereka. Dia menatap gerbang hantu lapar yang dalam dan tak terduga. Ini adalah tujuan terbesarnya dalam menghancurkan sekte suanyin. Dia mendapat banyak manfaat dari dua pertempuran antara biara cande fanaga dan sekte umbral yin, tapi itu bukanlah rencana jangka panjang. Sebagian besar hantu yang dikendalikan sekte umbral yin berasal dari gerbang hantu lapar. Selama dia mengendalikan gerbang hantu lapar, dia akan memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Dari kelihatannya, wajar jika alam hantu lapar memandangnya sebagai musuh yang hebat. Mungkin bodhisattva tulang putih telah melakukan hal serupa. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kedua tetua agung merasa ngeri. Mendobrak gerbang hantu lapar adalah kartu truf terakhir dari sekte suanyin. Mereka tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu masalah hidup dan mati, karena begitu mereka menggunakannya, sekte suanyin akan hancur total. Tak jauh berbeda dengan saling menghancurkan. Ini adalah rahasia inti dari sekte suanyin, dan tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Huff, tahukah kamu bahwa gerbang hantu lapar ini adalah inti dari formasi konvergensi hantu yin yang mendalam? Setelah gerbang hantu lapar dirusak, formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam secara alami juga akan rusak. N kecil memandang berkeliling ke arah raja hantu dan iblis tengkorak. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu berhasil bertahan hidup, alam hantu lapar bukanlah tempat yang baik. Kedua tetua agung tidak bisa berkata-kata. Dalam enam jalan reinkarnasi, alam hantu lapar adalah salah satu dari tiga alam jahat. Melahap satu sama lain tidak kalah tragisnya dengan alam asura, tapi tidak seperti alam asura, di mana seseorang bisa bangkit kembali. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak mau terjun ke dalamnya. Bagaimanapun, mereka tetaplah manusia. Dari awal sampai akhir, dia sepertinya telah memperhitungkan segalanya, yang bahkan lebih menakutkan daripada api putih. Memikirkan kembali, baru saja, jika dia tidak memanggil kembali raja hantu dan monster kerangkai yang dia kejar, mereka akan terpaksa berada dalam situasi putus asa dan tidak punya pilihan selain mengambil risiko menerobos gerbang hantu lapar. Jadi ini juga sesuai ekspektasinya. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. N kecil berkata, pergi, aku akan membiarkanmu hidup. Mengapa kami harus mempercayaimu, kecuali kamu benar-benar mematikan formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam? Baiklah, N kecil tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat. Dia mengangguk sedikit dan mengeluarkan cakram formasi. Dengan tekanan lembut, cakram yang berputar cepat itu perlahan berhenti. Matahari di langit perlahan tenggelam, melahap dan membakar semua raja hantu sebelum menyatu dengan tubuhnya, menyelimutinya dalam api sama di tulang putih yang sangat terang. Langsung, formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam berhenti beroperasi, dan langit malam menjadi sangat cerah. Bulan cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Kedua tetua agung saling bertukar pandang. Setelah formasi sebesar itu ditutup sepenuhnya, diperlukan sedikit upaya untuk mengaktifkannya kembali. Selama formasi tersebut tidak mengikat mereka, mereka yakin tidak banyak orang di dunia ini yang dapat menghentikan mereka jika ingin membebaskan diri. Dibandingkan menjadi hantu di alam hantu lapar yang sangat berbahaya, mereka masih lebih suka hidup sebagai manusia. Hasilnya, mereka menggunakan teknik khusus sekte umbral yin, penghindaran bayangan hantu, pada saat yang sama, terbang menuju dua ujung jurang hantu segudang, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Pergerakan mereka tidak menentu, sehingga sulit untuk memahami lintasan mereka. Hukum empat bagian, menahan diri dari semua tindakan. Bulan terang tenggelam di barat. Dua seberkas cahaya menembus langit dan mendarat di kedua sisi miriat gos abis, berubah menjadi pria dan wanita. Mereka adalah Raja Chu Lai dan Ratu Kegelapan. Ratu Kegelapan mengejar mereka sampai ke kediaman Raja Chu dan kembali bertemu dengan Raja Chu Lai. Hanya setelah banyak bujukan barulah Chu Lai King setuju untuk bepergian bersamanya dan datang ke sekte umbral yin untuk berbicara dengan putrinya. Bagaimanapun, dia mungkin adalah kultifator yang telah melakukan perjalanan terjauh di Klanji. Provinsi Hijau juga membutuhkan kekuatannya untuk melawan Provinsi Kabut. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka semua tercengang. Mereka pada dasarnya ragu apakah mereka datang ke tempat yang salah. Tidak ada aura jahat, tidak ada nyala api, juga tidak ada orang dan hantu. Apa yang terjadi dengan sekte umbral yin? Setitik cahaya berkelap-kelip di dasar miriat gos abis, berwarna emas dan putih. Bulan gelap, Ratu Kegelapan dipenuhi kekhawatiran saat dia terbang ke bawah. Chu Lai King mengikuti dari belakang. En kecil saat ini sedang berkultifasi di samping gerbang hantu lapar, mencerna apa yang diperolehnya dari biara cande vanaga dan sekte umbral yin, memurnikan tulang putihnya dan menyempurnakan sarira satu per satu. Tiba-tiba, dia berbalik dan tersenyum. Ayah ibu. Bulan gelap, jubah penjaga spiritual. Ratu Kegelapan berjalan mendekat dan tiba-tiba menemukan bahwa pakaian hitam yang dia kenakan sangat familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Apa yang kamu lakukan? Chu Lai Raja bertanya dengan cemberut. Ayah dan ibu, saya sudah menyelidiki kebenarannya. Orang yang berkomplot melawan saya saat itu adalah penguasa sekte umbral yin, dan saya telah membunuhnya. Sekte umbral yin berkolusi dengan alam hantu lapar dan ingin membunuhku, tapi aku juga menghancurkan mereka. Sayangnya, salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. En kecil tenang dan rendah hati, tetapi pada akhirnya, dia merasa sedikit menyesal. Tidak peduli betapa telitinya rencana itu, sangat sulit untuk bisa melakukan hal yang sangat mudah. Saat Ratu Kegelapan dan Raja Chu Lai mendengarnya, rasanya seperti sambaran petir. Mereka terdiam cukup lama. Di paviliun angin mendengarkan tepi air, langit selalu cerah baik siang maupun malam. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan bunga teratai beriak, memenuhi udara dengan keharuman. Gu Yanying tiba di teras di luar paviliun dan menggenggam tangannya. Selamat, sesama bulan utara. Namamu telah mengguncang dunia mulai sekarang. Li Qingxian turun dari atas dan mendarat di teras. Dia bertanya, bagaimana kabar Cheng San? Gu Yanying berkata, hidupnya tidak dalam bahaya, tetapi jiwanya terluka, dan kultivasinya sangat terpengaruh. Dia masih tidak sadarkan diri. Ia terima kasih. Selama dia baik-baik saja, saya akan mencari cara untuk membantunya memulihkan kultivasinya. Luka di jiwanya memang sedikit menyusahkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diobati. Li Qingxian tiba di paviliun dengan cepat dan melihat Hua Seng San terbaring diam di tempat tidur. Napasnya lemah, tapi sangat stabil, yang membuatnya berhenti khawatir. Kemudian dia melihat bagaimana dia mencengkram gagang pedang dengan kuat di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Gu Yanying berkata, dia telah memadatkan embryo pedang, menjadi satu dengan pedang. Pedangnya mungkin telah hancur, namun efeknya tidak dapat dihapus sepenuhnya. Saya juga tidak berani melepas gagangnya secara sembarangan. Saya berencana menunggu dia bangun. Li Qingxian mengeluarkan pedang pengali jiwa dan menarik ujungnya, memantulkan wajahnya. Dia berkata sambil berpikir, apa sebenarnya yang direncanakan oleh istana koleksi pedang. Dia pernah menggunakan pedang Soaring Dragon dari istana koleksi pedang. Dia telah menggunakannya sampai hancur, tapi dia tidak melihat adanya masalah. Mengapa hal itu berdampak besar pada Hua Seng San? Dengan berbagai keraguan, dia tiba-tiba mengambil keputusan. Dia akan menyempurnakan pedang pengali jiwa. 1092. Gu Yanying tahu apa yang dia rencanakan, jadi dia menyarankan, sebaiknya kamu berhati-hati. Jika pedang belaka dapat memutar balikkan pikiranku, maka puluhan tahun kultifasiku akan sia-sia. Li Qingxian berkata dengan bangga. Dekade, Gu Yanying hanya bisa menghela nafas. Kebanyakan kultifator biasa bahkan tidak dapat bertahan dari satu kesengsaraan surgawi pun, namun dia telah mencapai tahap ini. Ada perasaan mendesak yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana? Menyesal. Li Qingxian berkata sambil tersenyum. Sedikit, Gu Yanying tersenyum tipis. Masih ada waktu. Li Qingxian berkata dan mengeluarkan pedang pengubah jiwa dengan dentang. Dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan, menutup matanya, dan mengirimkan akal sehatnya ke dalamnya. Ujung pedang itu menyala. Gu Yanying menatapnya dengan ekspresi aneh, dari atas ke bawah, tidak melepaskan detail apapun, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Dia telah memperhatikannya berjalan selangkah demi selangkah ke tempatnya hari ini. Dia bukan orang yang cerdik, dan bahkan lebih sederhana dan lugas daripada orang kebanyakan, tapi selalu ada lapisan kabut tebal yang tidak bisa dia lihat dengan jelas. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya, membuka kipas lipatnya, dan dengan lembut melambaikannya. Dia tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah dia benar-benar menyesalinya? Jantung iblis pertarungan bersinar dengan cahaya berdarah, dan aura iblis yang menggelinding melonjak ke dalam pedang pengubah jiwa. Untean aura iblis meresap ke dalam ujung pedang, dan setelah beberapa saat, pedang itu diwarnai dengan lapisan cahaya iblis. Proses pemurniannya sangat lancar. Dia tidak tahu apakah itu karena budidayanya jauh lebih tinggi daripada saat dia menyempurnakan pedang naga terbang, atau karena pedang pengubah jiwa memilihnya, tetapi tidak ada kelainan. Li Qingshan membuka matanya, sedikit bingung. Itu dia. Hah. Gu Yanying menyingkirkan kipas lipatnya, ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Li Qingshan bertanya. Apakah kamu menggunakan aura iblis? Kata Gu Yanying. Ya, apakah ada masalah? Kenapa lagi aku harus menggunakan aura iblis? Meskipun dia awalnya adalah manusia dan terlihat tidak berbeda dengan manusia, dia bukan lagi manusia. Dia setengah iblis, setengah iblis. Sebagai perbandingan, iblis lebih mirip dengan manusia, jadi mereka secara alami menggunakan aura iblis untuk menyempurnakan artefak manusia. Inilah yang dia lakukan saat menyempurnakan pedang naga terbang. Pedang terkenal dari puncak pedang tersembunyi semuanya dipersiapkan untuk para penanam pedang. Bagaimana pedang itu bisa dengan mudah dimurnikan dengan energi iblis? Seru Gu Yanying. Ini, mungkin karena menjadi buruk itu mudah, tetapi menjadi baik itu sulit. Saya pernah mendapatkan pedang naga terbang, dan saya menyempurnakannya menjadi pedang naga iblis. Li Qingshan telah berkultifasi sejak dia masih muda, dan dia maju dengan berani dan rajin. Dia telah mengabaikan segala macam konvensi dan akal sehat mengenai jalur kultifasi. Dia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Soaring Dragon Elder benar-benar mati karena kamu. Mata Gu Yanying berbinar. Di masa lalu, Tetua Wyveron adalah seorang yang memiliki bakat luar biasa di antara para ahli ramuan emas, namun dia secara misterius terjatuh di tebing pedang es. Faktanya, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai kematian, tapi seolah-olah dia telah langsung terhapus. Itulah awal permusuhanku dengan istana koleksi pedang. Li Qingshan tersenyum. Dia sudah memikirkannya berkali-kali. Jika ini tidak terjadi, apakah Saudara Niu akan pergi secepat ini? Biarkan aku berpikir.aku mengerti sekarang. Kilatan cahaya melintas di mata Gu Yanying. Dia tiba di samping Hua Sengshan dan dengan lembut mengetuk dantiannya, tempat embryo pedang berada. Sehelai udara panas merembes ke dalam, membungkus embryo pedang. Hua Sengshan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi sedih. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan dalam sekejap, pakaiannya basah oleh keringat. Beberapa saat kemudian, Gu Yanying melepaskannya dan mengerutkan kening. Neraka angin panas tidak akan berhasil. Sepertinya aku harus membawa muridku kemari. Apa yang kamu mengerti? Li Qingshan bertanya. Bahkan jika itu adalah artefak misterius, mengubahnya menjadi artefak iblis itu sulit, apalagi harta karun misterius. Apalagi pedang terkenal yang disiapkan khusus untuk para pembudidaya pedang seperti pedang pengali jiwa. Gu Yanying menjentikan ujung pedang pengali jiwa dengan lembut. Kecuali jika itu adalah pedang iblis. Pedang iblis. Li Qingshan mengangkat pedang pengali jiwa di tangannya. Saat ini, pedang pengali jiwa memang merupakan pedang iblis. Gu Yanying berkata, maka semuanya masuk akal. Ketika para kultifator memurnikan artefak iblis atau harta iblis, mereka harus membersihkan ki iblis dari artefak tersebut terlebih dahulu, atau mereka akan terkontaminasi oleh ki iblis dan bahkan mengembangkan pikiran iblis. Di Gunung Grid Buddha, tingkah laku little hua sepertinya tidak berada di bawah kendali seseorang. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang berjuang melawan pikiran iblis di dalam hatinya. Ada banyak jenis pikiran setan. Mereka bisa jadi haus darah dan agresif, atau mereka bisa jadi keras kepala dan penasaran. Namun, sebagian besar kaum iblis akan membalikkan yang benar dan yang salah serta menentang yang baik dan yang jahat. Mereka tidak akan pernah mengorbankan diri mereka demi teman-teman mereka. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki konsep berteman. Ketika Hua Sengzan menjebak Li Qingshan di aula besar, pikirannya tajam, kata-katanya tajam, dan aktingnya sangat bagus. Hal itu bisa dikatakan sebagai perwujudan kecerdasannya, dan sejalan dengan kepentingannya sendiri. Namun, pembalikan di kemudian hari setara dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Penguasa Istana Koleksi Pedang hampir membunuhnya di tempat. Pantas saja aku tidak merasakan sesuatu yang aneh. Li Qingshan mulai memahami sedikit. Hatinya selalu menjadi medan perang tempat para dewa dan iblis bertarung. Faktanya, sifat iblisnya melampaui sifat keilahiannya. Jika pedang dari Istana Koleksi Pedang bisa membawa orang ke jalur iblis, maka dia telah berlari sepanjang jalur ini sejak awal. Dia sudah terbiasa dengan sifat iblis yang mendalam di dalam hatinya sejak lama. Lagi pula, kamu berbeda dari kultifator biasa. Jika tebakanku benar, pedang itu menyembunyikan benih iblis. Kata Gu Yanying. Benih iblis. Itu adalah kondensasi pikiran iblis. Ketika kaum iblis baru saja lahir, mereka sudah memiliki benih iblis yang dalam. Setelah 10 bulan masa kehamilan, mereka akan tumbuh secara bertahap, berubah menjadi hati iblis saat mereka dilahirkan. Hem, embryo pedang dan jiwa pedang yang baru lahir. Betapa cerdiknya, Gu Yanying bertepuk tangan. Tentang itu, bisakah kamu menjelaskannya sedikit lebih jelas? Li Qingshan bertanya. Ada benih iblis yang tersembunyi di dalam pedang, dan seorang penanam pedang menyatu dengan pedang. Ini setara dengan membiarkan benih iblis berakar, tetapi itu tidak akan langsung mempengaruhi mereka. Hanya setelah melewati kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan benih iblis tersebut. Embryo pedang benih iblis akan berakar, menyerap semua jenis emosi negatif untuk tumbuh dan berkembang, hanya setelah melewati kesengsaraan surgawi ketiga dan memadatkan pedang yang baru lahir, benih iblis akan mekar dan menghasilkan buah, tetapi mereka akan terjebak dalam tahap bayi. Di permukaan, mereka masih terlihat seperti seorang kultifator pedang, dan semua keterampilan mereka sama, tetapi pikiran mereka telah benar-benar terpelintir. Jika saya tidak salah, hanya setelah melewati kesengsaraan surgawi keempat barulah mereka sepenuhnya berubah menjadi iblis, dan semua budidaya mereka akan diubah menjadi energi iblis. Gu Yanying menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk menyimpulkan benih iblis dalam pedang selangkah demi selangkah. Bahkan dia berjuang untuk mempercayai hasilnya. Bagaimanapun, istana koleksi pedang adalah sekte ortodoks terkenal di dunia, yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Maksudmu seluruh istana koleksi pedang adalah pion tersembunyi dari wilayah iblis. Li Qingshan juga agak terkejut. Namun, sekarang dia memikirkannya, dia pernah menunjukkan budidayanya sebagai raja iblis tanpa menyembunyikannya sama sekali. Pemilik istana koleksi pedang tidak hanya tidak membersihkan iblis dan menegakkan keadilan, tetapi dia bahkan mengundangnya ke istana koleksi pedang untuk menghunus pedangnya. Sikapnya memang agak tidak normal. Adapun yang disebut, pembunuh iblis, yang mengobarkan konflik antara dua ras dimanapun di provinsi hijau, dia menyembunyikan niat jahat, membuka jalan bagi invasi ke wilayah iblis. Itu sangat mungkin. Sungguh rencana yang brilian, tidak hanya menghindari kekangan hukum dunia, tetapi hanya murid-murid paling terkemuka yang menjadi bagian dari rencana tersebut. Hanya para penanam pedang hebat yang dapat melihat semuanya. Gu Yanying menghela nafas memuji. Oh benar, mungkin kamu telah menyelamatkan biara candevanaga, atau bahkan seluruh provinsi hijau. Oh la penindas iblis. Li Qing San mengerti. Itu benar. Oh la penindas iblis adalah salah satu dari sedikit gua iblis besar di dunia. Jika tiba-tiba dihancurkan, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Mungkin semua penggarap di gunung grit Buddha akan musnah dalam satu gerakan. Namun, tiga kultifator pedang hebat yang bekerja sama masih tampak kurang. Mungkin mereka masih menyembunyikan sesuatu. Bahkan Gu Yanying tidak tahu bahwa Raja Belalang yang melonjak telah lama bersembunyi di gua bawah tanah di bawah gunung grit Buddha. Li Qing San tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergemuruh, dan lautan bunga naik dan turun. Jadi aku seorang pahlawan. Satu-satunya orang yang dia kasihani selama pertempuran di gunung grit Buddha adalah biksu yang tidak marah. Jika tebakan Gu Yanying benar, maka dia benar-benar mampu tiba di hadapan aula penindas iblis, mengusap kepala besar dan botak biksu yang tidak marah itu, dan berkata, Tuan, Anda tidak salah mempercayai saya. Faktanya, bahkan Cu Lai King harus mengakui dengan jujur bahwa dia telah membantai istri dan putranya. Dia melakukannya dengan sangat baik, dia merasa sangat senang di dalam. Tiba-tiba, dia membuka tangannya dan memeluk Gu Yanying. Terima kasih. Segera, rasa sakit yang membakar yang menembus jauh ke dalam jiwanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia juga tidak melepaskannya. Gu Yanying tercengang. Dia menepuk punggungnya sambil tersenyum. Baiklah, jangan manfaatkan aku. Apa tidak sakit? Li Qingshan mencibir dan melepaskannya. Emosinya sedikit berfluktuasi, dan juga sedikit kekecewaan. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tetaplah orang yang sama. Namun, dia bukan lagi Li Qingshan di masa lalu. Dia segera mengesampingkan pikirannya yang mengganggu dan berkata dengan tulus, Aku berhutang satu lagi padamu. Jika dia harus memikirkannya, dia mungkin tidak akan pernah memikirkan istana koleksi pedang. Bukan karena dia tidak cukup pintar, tapi karena dia tidak cukup berpengetahuan. Cukup lucu sekarang dia memikirkannya. Dia bahkan pernah melihat dua belas dewa iblis dari domain iblis sebelumnya, dan siapa yang tahu berapa banyak raja iblis yang telah dia bunuh, namun pada dasarnya dia tidak tahu apa-apa tentang domain iblis. Berpikir sampai di sana, dia tidak bisa tidak merindukan raja pohon beringin. Jika dia ada di sini, dia pasti bisa memberikan jawaban lebih cepat. Dia diam-diam mengambil keputusan, Kiongzi mungkin sudah mencerna buah kebijaksanaan. Setelah saya membawa intinya, saya akan menanamnya di dalam pot juga. Gu Yanying berkata, Tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya akan menganggapnya satu kali saja. Baiklah, aku pasti akan membantumu jika kamu membutuhkan sesuatu. Li Qingshan kemudian bertanya, Kamu hanya ingin membersihkan benih iblis di embryo pedang Cheng San sekarang? Ilustrasi alam infernal memang memiliki efek ini. Gu Yanying mengangguk. Keberadaan alam infernal adalah untuk menghukum berbagai dosa, dan tidak ada seorangpun di dunia ini yang lebih berdosa daripada kaum iblis. Namun, neraka angin panas milikku terlalu kuat. Aku khawatir itu akan menyakiti hua kecil, dan sendok angin tidak dapat diprediksi, jadi tidak cocok untuk hal seperti itu. Sebaliknya, ular berbisa milik muridku sedikit lebih gesit. Titik, aku sudah memanggilnya. Tidak seperti teknik biasa, rasa sakit akibat berlatih ilustrasi alam infernal tidak dapat dikendalikan. Bahkan hembusan angin panas terkecil pun merupakan bentuk siksaan dari neraka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh hua sengsan di dunia kultifasinya. Kian Rongsi, Li Qingshan mengerutkan kening. Kamu masih mengingatnya? Gu Yanying tersenyum. Saya tidak mengerti. Mengapa Anda menerimanya sebagai murid Anda? Tidakkah menurutmu dia sangat mirip dengan kita? Bagaimana kemiripan kita? Li Qingshan mengangkat alisnya. Keras kepala. Bahkan dalam komunitas budidaya, sikap keras kepala seperti itu sangat jarang terjadi. Saya sangat menghargainya. Berhati-hatilah agar tidak dimakan olehnya. Dia pasti membencimu. Dia membenci semua orang, Li Qingshan memperingatkan. Sepertinya kamu juga sangat menghargainya. Kalau tidak, akan membosankan. Keduanya mengobrol santai sambil menunggu kedatangan Kian Rongsi. Li Qingshan menjadi sedikit ragu lagi. Istana koleksi pedang seharusnya tahu betul bahwa benih iblis tidak berguna melawan raja iblis. Qingshan sudah tahu aku adalah Dasmon, namun dia masih berusaha mati-matian menghentikanku menyempurnakan pedang pengali jiwa. Apakah dia tidak terlalu mempercayaiku? 1093 Semua ini hanya bisa terjawab saat Hua Sengshan bangun. Kemana rencanamu selanjutnya? Gu Yanying bertanya. Aku akan membantu Raja Roh Jangkrik Emas untuk naik terlebih dahulu dan menghancurkan Raja Belalang yang melonjak di sepanjang jalan. Setelah itu, aku akan pergi ke Lautan Tinta. Oh iya, aku bahkan mungkin harus mengunjungi istana koleksi pedang dan melenyapkan mereka untuk selamanya. Setelah itu, aku harus mencari cara untuk naik. Li Qingshan mengusap dagunya dan mempertimbangkan jalan di depan. Haruskah kamu pergi ke Lautan Tinta? Gu Yanying bertanya. Mengapa kamu bertanya? Li Qingshan bertanya. Seperti yang kamu katakan di Gunung Grid Buddha. Paman bukanlah orang jahat. Gu Yanying menghela nafas. Dia telah tinggal di Provinsi Hijau selama bertahun-tahun. Raja Naga Laut bangga dan menyendiri, tapi dia selalu memperlakukannya dengan baik. Jika Li Qingshan pergi ke Lautan Tinta, pasti akan terjadi pertempuran sampai mati. Tidak peduli apa hasilnya, itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Aku tahu, tapi aku tidak luput dari hal ini. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Raja Naga Laut. Namun, sejak dia membunuh Mo Yu dan dibunuh oleh Raja Naga, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka harus berjuang. Mungkin kamu bisa melakukannya dengan cara lain. Selama kamu tidak pergi ke Lautan Tinta, Paman tidak bisa berbuat apa-apa padamu sama sekali. Gu Yanying menatap Lautan Bunga yang bergulung-gulung. Haha, Raja Naga tidak akan senang mendengarnya. Li Qingshan tertawa. Bagaimana jika aku menggunakan hutangmu padaku sebagai gantinya? Gu Yanying berbalik dan menatapnya dengan serius. Lupakan, Anda bukan orang seperti itu. Ya, aku selalu menjadi orang yang egois. Aku benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Jangan lupa bahwa kamu berhutang budi padaku. Besiaplah untuk mendaki gunung pedang dan menyelam ke dalam panci berisi minyak. Gu Yanying membuang muka. Keras kepala sekali. Tidak masalah. Li Qingshan tersenyum. Tidak lama kemudian, Kian Rongzi tiba di pavilion angin mendengarkan dan dengan hormat membungkuk kepada Gu Yanying. Menguasai. Gu Yanying menjelaskan dan bertanya, Bisakah kamu melakukannya? Kian Rongzi berkata, Kita bisa mencobanya. Saya tidak bisa menjamin apapun. Li Qingshan samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah berubah, tetapi dia tidak tahu apa yang telah berubah, jadi dia tidak repot-repot memeriksanya. Jika kamu berhasil, aku akan membalas budi kamu. Mereka bertiga tiba di pavilion tepi sungai. Tangan kanan Kian Rongzi melayang di atas dan Tian Hua Sengsan. Seekor ular kecil yang cantik merayap keluar dari lengan bajunya. Mendesis dan mendesis, ular itu menyusupkan kepalanya ke tubuh Hua Sengsan. Hua Sengsan mengerutkan alisnya, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Namun, rasa sakit yang dibawa ular berbisa ini jelas lebih mudah ditanggung dibandingkan angin panas. Li Qingshan dengan lembut mengetuk gagang pedangnya dengan jari telunjuknya dan menunggu di satu sisi. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia mengirimkan jiwanya ke dalam pedang lagi. Pedang pengali jiwa juga memiliki warisan niat pedang yang ditinggalkan oleh para ahli pedang masa lalu. Meskipun gaya pedang yang tersembunyi di dalamnya berasal dari kitab suci pedang langit dan bumi, dan tidak selengkap turunannya, gaya pedang tersebut tetap memiliki kecerdikannya tersendiri. Itu kompatibel dengan maksud pedang soul-switching. Sepuluh pedang terkenal dari istana koleksi pedang semuanya memiliki kegunaannya yang menakjubkan. Pedang pengali jiwa tidak terkecuali. Selama pedang diarahkan ke musuh, itu bisa memutarbalikkan jiwa musuh, memisahkannya dari tubuh mereka. Efeknya akan bervariasi sesuai dengan kekuatan musuh, tapi dalam pertempuran yang intens, penundaan sekecil apapun akan menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Mungkin inilah perbedaan antara hidup dan mati. Itu memang senjata tajam. Aku ingin tahu seperti apa benih iblis itu. Li Qingshan menggunakan penyuruh untuk mendapatkannya. Jiwanya memasuki pedang dalam upaya menemukan benih iblis yang tersembunyi di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, struktur pedang pengali jiwa secara bertahap menjadi jelas. Prasasti yang terukir di dalamnya dianalisis dan dipisahkan. Dia bukan ahli penempaan artefak, tapi dia juga memperoleh pemahaman kasar tentang cara kerjanya. Di saat yang sama, ular berbisakian rongzi juga telah memasuki embrio pedang Hua Sengsan. Dia tiba-tiba berkata, ditemukan. Benih iblis terkubur di kedalaman embrio pedang. Itu telah berakar dan bertunas. Sifat iblis yang dipancarkannya terus-menerus memengaruhi pikiran Hua Sengsan, berpesta dengan berbagai pikiran iblisnya dan berkembang pesat. Gu Yanying bertanya, bisakah kamu memberantasnya? Aku akan melakukan yang terbaik. Kian rongzi mengendalikan ular berbisa itu dan menelan benih iblis itu dalam sekali teguk. Pada saat ini, Li Qingshan membelah lapisan kabut dan menemukan benih iblis di pedang pengali jiwa. Dia berpikir, seperti yang diharapkan. Tidak heran. Dugaan Gu Yanying benar. Tidak heran dia gagal menemukan benih iblis di pedang Soaring Dragon di masa lalu. Ini seperti bagaimana tidak ada orang yang bosan untuk membongkar peralatan listrik di rumah dan memeriksa setiap komponennya. Mereka hanya perlu membaca manualnya dan mengetahui cara menggunakannya. Struktur harta karun misterius jauh lebih rumit daripada peralatan listrik. Mempelajari cara menggunakannya saja sudah sangat sulit. Jika bukan karena kemampuan kuat penyuruh untuk memperolehnya, dia mungkin akan berjuang untuk menemukan keberadaan benih iblis bahkan jika dia ahli dalam cara menempa artefak. Dia sedikit mengernyit. Benih iblis itu tidak terlalu kuat, tetapi sifat iblis yang dikandungnya sangat murni. Benih iblis yang dipadatkan oleh kaum iblis di domain iblis ketika mereka pertama kali dilahirkan pasti tidak dapat mencapai tingkat seperti ini. Bahkan Raja Iblis pun tidak lebih dari ini. Siapa dalang di balik skema ini? Pada saat ini, benih iblis itu bergetar dan tiba-tiba meletus. Pikiran iblis yang menyimpang dan ganas melonjak dan segera memenuhi pikiran Li Qing Shan, disertai dengan tawa aneh yang penuh dengan kebencian. Siapa kamu? Li Qing Shan menggigil di dalam. Pedang pengali jiwa jelas tidak memiliki jiwa pedang. Aku adalah tuanmu. Suara itu menyatakan, masih tertawa tanpa henti. Omong kosong. Li Qing Shan menggonggong. Beraninya kamu merusak rencana tuan? Tahukah kamu ada harga yang harus dibayar? Jadi itu semua ulahmu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kamu tidak percaya padaku. Saya akan membuktikannya kepada anda. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, pedang pengali jiwa bergetar. Tanda bulan sabit di gagangnya mulai berputar, bersinar dengan cincin cahaya jernih. Li Qing Shan tiba-tiba merasa dirinya didorong ke belakang, melayang. Menundukkan kepalanya, dia melihat, dia, yang lain menghunus pedang pengali jiwa dan mengayunkannya ke arah Hua Seng San di ranjang sakit. Qing Shan, kata Gu Yan Ying. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan Li Qing Shan juga menyerang dengan sangat cepat. Dia tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Spirit Turtle menekan lautan. Li Qing Shan berteriak dan menekan cahaya jernih dari pedang pengali jiwa. Dia segera mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan pedang itu berhenti di atas kepala Hua Seng San, masih berdebar kencang. Dia berkata kepada Gu Yan Ying, sepertinya pedang di istana koleksi pedang bukan hanya tentang benih iblis. Hua Seng San yang tidak sadarkan diri tiba-tiba duduk. Dengan senyum aneh dan aneh di wajahnya, dia bertabrakan dengan pedang. Li Qing Shan dengan santai menyarungkan pedangnya dan menekan kepala Hua Seng San. Menekan. Kamu akan menyesali ini? Dengan itu, Hua Seng San ambruk kembali ke tempat tidur. Wajahnya pucat, diselimuti oleh lapisan tipis ki iblis. Kian Rong Zi mundur selangkah dan menundukkan kepalanya. Benih iblis dalam embryo pedangnya telah meletus. Itu sudah mencemari jiwanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Apa itu tadi? Gu Yan Ying bertanya. Aku tidak tahu. Sayang sekali patung penindas iblisku telah menjadi patung perang iblis. Li Qing Shan mengerutkan kening. Meskipun metode penindasan laut penyuruh dapat menekan sifat iblis, itu hanya bersifat internal. Secara eksternal, hal itu akan menekan segalanya. Bahkan jika itu bisa menyelamatkan Hua Seng San, kepribadiannya akan berubah drastis. 1094. Bulan cerah terbenam di barat. Itu merupakan momen tergelap dalam sehari, sekaligus momen tergelap di biara cande Fanaga dalam beberapa ribu tahun terakhir. Gunung Grit Buddha berantakan. Reruntuhan pertempuran ada di mana-mana. Para biksu sibuk merawat yang terluka dan membersihkan reruntuhan, namun mereka diam dan murung. Dari jauh, Gunung Buddha Agung tidak lagi tampak seperti Buddha Agung. Desain asli Aula Buddha Agung adalah agar sesuai dengan keseluruhan gunung, membuatnya lebih terlihat seperti Buddha Agung. Sekarang Aula Buddha Agung telah dihancurkan, puncak gunung telah terkikis hingga puluhan kaki, dan ratusan tempat telah runtuh. Jika seseorang bersih keras untuk mendeskripsikannya, itu adalah Buddha tanpa kepala. Biksu downless berdiri di atas Gunung Grit Buddha tanpa kepala. Ekspresinya sangat tegas saat dia terus-menerus memainkan untayan tasbih di tangannya. Pendeta satu lampu datang ke puncak gunung dan melaporkan, Kepala Biara, kami telah menghitung korban jiwa. Delapan puluh tiga orang tewas dan tak terhitung jumlahnya yang terluka. Ribuan istana dan rumah telah hancur. Semua peninggalan para biksu terkemuka di hutan pagoda telah dibawa pergi. Ekspresinya sangat jelek hingga dia tampak seperti hendak menangis. Li Kingshan dan Little N tidak berniat membunuh atau melukai murid-murid Biara, tetapi gelombang kejut dari pertempuran mereka terlalu menakutkan. Untungnya, semua orang yang bisa berkultifasi di Gunung Grit Buddha adalah kultifator dengan kekuatan tertentu, jadi mereka biasanya tidak akan mati tertimpa aulah yang runtuh. Jika itu adalah kota manusia, mungkin tidak ada satupun yang selamat yang masih hidup. Biksu Daunless bergidik dan menghancurkan tasbih. Tak kenal takut, lihatlah murid baik yang diterima oleh Biara Chandeva Naga Anda. Yang satu adalah musuh Buddha, yang lainnya adalah iblis. Setelah beberapa saat istirahat, Biksu Raja Tujuh Harta Karun sebagian besar telah pulih dari luka-lukanya. Wajahnya yang telah diratakan oleh Sang Buddha juga kembali normal. Dia berdiri dan memarahi Biksu Daunless itu dengan marah. Enam dari tujuh harta Buddha miliknya hancur, dan budidayanya mengalami kerugian besar. Mungkin butuh lebih dari seratus tahun baginya untuk pulih. Selanjutnya, dia dikirim terbang oleh Sang Buddha dua kali. Dia merasa sangat sedih. Biksu Yideng berkata dengan marah, Guru, tidak ada seorangpun yang ingin melihat ini terjadi. Bukankah Anda ingin Yiyi berkultivasi di Kuil Lingguo? Kamu, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Saya harus melaporkan ini kepada Grandmaster Kekaisaran. Biara Chandeva Naga harus mengambil tanggung jawab, terutama bunuh. Di mana dia? Raja Biksu Tujuh Harta Karun sangat marah. Dua Raja Biksu lainnya bergegas membujuknya, tetapi mereka juga mempunyai banyak keluhan tentang Biksu yang tidak marah itu. Dengan ketabahan mental dan kultivasi mereka, terlihat jelas betapa tidak senangnya mereka. Biksu Daunless itu menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, di mana Presiden Komen Menyar. Jiming ada di sini. Seorang Biksu tua bungkuk tiba di puncak gunung. Bawa Unraget ke sini. Satu lampu, kumpulkan semua murid, kata Biksu Daunless. Keduanya menerima pesanan dan pergi. Di belakang gunung Grit Buddha, di depan Demon Suppression Hall. Kamu masih membutuhkan satu lagi. Duo G, periksa semak-semak di sana. Biksu yang tidak marah itu menginstruksikan Duo G saat dia bekerja keras untuk menyatukan kembali tablet hijau itu. Tuan, kakak laki-laki, dia, Duo G tersendat. Dia telah berkeliaran di luar dan kebetulan melewatkan pertempuran di gunung Grit Buddha. Ketika dia kembali, yang dia lihat hanyalah kekacauan. Dia samar-samar mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan Li Qing Shan, jadi dia bergegas kembali ke Aula Penindas Iblis, hanya untuk diperintahkan oleh Biksu yang tidak marah untuk mencari batu di mana-mana. Hentikan omong kosong itu, kata Biksu yang tidak marah itu. Duo G tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus mencari di semak-semak. Tablet di Aula Demon Suppression hanyalah batu hijau biasa yang besar. Setelah dihancurkan, tidak ada bedanya dengan batu biasa. Dia hanya bisa membedakannya berdasarkan bentuk dan warnanya. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa kehadiran mendekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri tegak, hanya untuk melihat Guru Ji Ming Chan berjalan bersama empat muridnya. Dia bahkan membawa rantai besar berwarna gelap yang bersinar terang. Itu adalah harta karun Buddha. Keempat murid halaman perintah semuanya telah mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama, namun mereka harus bekerja sama untuk mengangkat rantai tersebut. Tuan Ji Ming Chan, Duo G terkejut. Rantai itu adalah harta karun dari Komen Menyar. Itu disebut, menginjak kaki. Tidak hanya beratnya ribuan kilogram, tetapi juga dapat menutup budidaya seseorang. Biksu yang tidak marah itu bahkan dengan bercanda menyuruhnya untuk mencobanya di halaman perintah. Dia akhirnya sampai di sini, kata Biksu yang tidak marah itu dengan lembut dan memasang kembali tablet di tangannya. Maaf atas pelanggarannya, Paman Senior Unraging. Ji Ming Chan Master menyatukan kedua telapak tangannya. Biksu yang tidak marah itu berdiri dan meletakkan tablet yang hilang itu dengan kuat di depan aula penindas iblis. Dia berbalik dan mengulurkan tangannya. Datang! Pakai belenggu, kata Guru Ji Ming Chan. Keempat murid halaman perintah mendekat dengan hati-hati dan melepaskan belenggu dengan susah payah, meraih tangan dan leher Biksu yang tidak marah itu. Menguasai! Duo G bergegas mendekat. Tetap mencari, kata Biksu yang tidak marah itu. Duo G berhenti. Kunci! Master Ji Ming Chan berteriak, dengan retakan, belenggu itu menutup, menutup dengan sempurna. Bahu Biksu yang tidak marah itu tenggelam sebelum menegakkannya kembali. Kakinya tenggelam ke dalam tanah, dan di bawah pengawalan para murid halaman perintah, dia mendaki Gunung Grid Buddha. Aku tidak melihat. Duo G berhasil menyusul Biksu yang tidak marah itu. Jika kamu tidak ingin melihat, pergilah keluar. Biksu yang tidak marah itu menatap Duo G dalam-dalam. Dia adalah seorang iblis, jadi posisinya di biara cande Fanagas selalu canggung. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, dia pasti akan dipandang sebagai musuh oleh para Biksu jika dia tetap berada di Gunung Grid Buddha. Aku tidak pergi, kata Duo G. Huh, mereka semua sangat tidak patuh. Jika aku mengetahui hal ini sebelumnya, aku pasti akan minum dan makan daging dengan patuh. Mengapa aku harus menerima murid tanpa alasan? Biksu yang tidak marah itu tersenyum pahit. Sosok-sosok berkelap-kelip di Gunung Grid Buddha. Pada dasarnya seluruh murid telah dikumpulkan yang berjumlah beberapa ribu orang. Keempat Raja Biksu berdiri di tengah, tempat aula besar awalnya berdiri. Di samping mereka ada kepala Biksu dan tetua dari berbagai halaman. Mereka semua tegas. Tiba-tiba, dentingan belenggu terdengar di kejauhan, diiringi langkah kaki yang berat. Beku yang tidak marah itu berjalan selangkah demi selangkah, di belenggu dan dirantai. Dia meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di tangga batu di belakangnya. Duo G mengikuti dari belakang. Kerumunan itu berpisah membentuk jalan setapak, menatap Biksu yang tidak marah itu dengan berbagai ekspresi. Kasihan, marah, dan jijik. Mungkin mereka tidak tahu apa musuh Buddha itu, tetapi Dewa Iblis yang pernah berdiri di Gunung Grit Buddha, yang tingginya lebih dari 700 meter, telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada mereka. Daemon itulah yang telah menyebabkan kerusakan besar pada biara Chandevanaga. Itu adalah muridnya. Sepanjang waktu, dia selalu menjadi anomali di biara Chandevanaga. Dia mengabaikan aturan etiket, makan daging, dan minum alkohol. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan kaum Iblis dibandingkan dengan para Biksu. Pada akhirnya, masuk akal jika dia menyebabkan bencana seperti itu. Faktanya, beberapa orang bahkan berspekulasi dengan jahat bahwa dia mungkin telah jatuh ke jalur Iblis. Kalau tidak, mengapa dia mengabaikan semua murid berprestasi di biara dan bersikeras menerima kaum Iblis sebagai murid? Biksu yang tidak marah itu berjalan melewati kerumunan dengan tenang. Di belakangnya, Duwogye dihentikan oleh empat murid dari halaman disiplin monastik. Dia berseru, Tuhan, pergi. Biksu yang tidak marah itu berbalik dan berkata, Duwogye tidak bergerak sama sekali. Sekelompok besar orang berdiri di sekelilingnya. Semua Biksu menjaga jarak darinya. Kepala biara, saya telah membawa yang tidak mengamuk ke sini, kata Guru Anihilum Chan. Anda bertanggung jawab atas halaman disiplin biara. Perintah apa yang dia langgar hari ini? Tanya Biksu Daunless. Dia gagal mengenali orang, bersimpati dengan Dasmon, gagal melindungi biara, dan menghindari pertempuran. Apa hukumannya? Pencambukan. Hukuman Penjara. 1095. Biksu yang tidak marah itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sedikit ke arah Biksu Daunless itu. Dia bisa berdebat demi Li King Shan, tapi seseorang harus bertanggung jawab atas semua ini. Baiklah. Halaman perintah biara, jalankan. Biksu Daunless itu memerintahkan dengan tegas sambil alisnya berkerut. Jika bukan karena dia adalah kepala biara Chan di Devanaga, dia lebih suka menerima hukumannya sendiri. Murid ini mengerti. Ji Ming mengeluarkan tongkat yang gelap dan berat. Sosoknya yang bungkuk tampak agak tidak pada tempatnya dibandingkan dengan tongkat besar itu, tapi ketegasannya sama persis. Dia tiba di belakang Biksu yang tidak marah itu dan berkata dengan tegas, tolong membungkuklah, Paman Senior. Rantainya bergetar, dan Biksu yang tidak marah itu terjatuh ke tanah. Para Biksu di sekitarnya menjadi gempar. Bagaimanapun juga, ini adalah Raja Biksu. Tidak peduli betapa tidak terkendalinya dia, dia tetaplah seseorang yang harus mereka hormati. Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Bahkan mereka yang merasa kesal dan tidak puas pun tiba-tiba merasa tidak nyaman. Presiden dan tetua akademi merasa lebih emosional, dan mereka semua menutup mata. Staff diangkat tinggi dan akan jatuh. Tunggu, Tujuh Raja Biksu Harta Karun tiba-tiba menghentikannya. Apa yang diinginkan kakak senior Tujuh Harta Karun? Tanya Biksu Daunless. Walaupun bunuh telah melanggar sila, namun sebagai Raja Biksu, Biksu biasa tidak mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan hukuman tersebut, dan juga tidak diperkenankan sesama murid untuk melaksanakan hukuman tersebut. Ada dugaan pilih kasih, kata Tujuh Raja Biksu Harta Karun. Di mana kita bisa menemukan pengacara hebat untuk melaksanakan hukuman di saat seperti ini. Biksu Daunless itu mengerutkan keningnya. Raja Biksu memiliki status yang sangat tinggi di sekte Buddha. Jika mereka melanggar sila, mereka biasanya memiliki pengacara dari sekolah Finaya untuk mengadili mereka. Setelah melalui serangkaian prosedur yang sangat serius dan rumit, Raja Biksu secara pribadi akan mengeksekusinya untuk memastikan keadilan hukum dan beratnya hukuman. Namun, Biksu Daunless terburu-buru meredam kemarahan semua orang dan menenangkan mereka. Namun ia juga ingin meminimalkan dampaknya demi melindungi reputasi biaracan milik Deva Naga dan Biksu tak mengamuk. Tidak mungkin dia melalui proses ini. Meskipun saya bukan murid sekolah disiplin, saya berasal dari Kuil Lingguo, jadi saya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi semua Biksu di bawah langit. Saya dapat melaksanakan hukuman menggantikan Anda. Tujuh Raja Biksu Harta Karun maju selangkah dan berkata dengan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Harta Karun ketujuh. Biksu Daunless itu mengerutkan keningnya sambil diam-diam merasa marah. Seven Treasure selalu membenci adik laki-lakinya, dan saat ini dia dipenuhi dengan kebencian. Jika dialah yang melaksanakan hukuman tersebut, bukan hanya adik laki-lakinya yang akan menderita penghinaan besar, nyawanya juga akan berada dalam bahaya. Adik laki-laki tujuh harta karun, ini adalah masalah biara Deva Naga Chan kita, jadi serahkan saja pada halaman disiplin untuk melaksanakan hukumannya. Terima kasih, saudara muda. Dua Raja Biksu lainnya juga mencoba membujuknya. Meskipun mereka membenci Biksu yang tidak marah itu, mereka tetaplah sesama murid yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Sekarang, setelah Biksu yang tidak marah itu menanggung semua kesalahan dan menerima hukuman yang begitu berat, mereka semua percaya itu sudah cukup. Kakak senior dan kakak muda, apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu takut kalau aku akan bertindak terlalu berat? Itu benar, aku tidak akan menahan diri. Kalau tidak, dimanakah martabat ajaran Buddha? Atau apakah Anda mengatakan bahwa hukuman Deva Naga di Biara Chan hanya untuk pertunjukan? Raja Biksu tujuh harta karun tidak mundur sama sekali. Ada sedikit kebencian dalam sikapnya yang bermartabat. Tolong laksanakan hukumannya, kakak senior tujuh harta karun. Beku yang tidak marah yang terdiam untuk waktu yang lama tiba-tiba berkata. Biksu downless menghela nafas panjang. Raja Biksu tujuh harta karun mengambil tongkat hukuman dari tangan guru Ji Ming Chan dan bertanya, berapa kali? 3000, kata Zen Master Annihilation. Dalam agama Buddha, ada pepatah, 3000 dunia, jadi jumlah hukuman cambuk yang paling banyak adalah 3000. Lebih jauh lagi terdapat hukuman yang lebih berat, seperti melumpuhkan budidaya mereka, mengeluarkan mereka dari agama Buddha, atau bahkan membunuh mereka secara langsung. Agama Buddha selalu penuh kebajikan. Beku yang melanggar sila jarang sekali dijatuhi hukuman mati. Kebanyakan dari mereka akan mati karena hukuman cambuk. Sekalipun orang yang dicambuk sudah berada di ambang kematian, mereka tidak akan pernah berhenti. Kamu sudah luar biasa baik hati. Raja Biksu dari tujuh harta karun menimbang tongkat hukuman di tangannya dan berkata dengan dingin, Adik laki-laki yang tidak marah, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan menahan diri. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan menahan diri. Apakah Anda hidup atau mati tergantung pada kehendak Buddha? Amitabha, Biksu yang tidak marah itu menyatukan kedua telapak tangannya dan memanggil nama Buddha dengan lembut. Dia tersenyum. Kalau begitu aku akan berterima kasih dulu, kakak, karena telah mengirimku ke surga lebih cepat. Begitu saya sampai di hadapan Buddha, saya pasti akan menyampaikan kata-kata baik untuk Anda, kakak senior. Huff, kamu masih keras kepala sampai sekarang. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertobat. Raja Biksu dari tujuh harta karun sangat marah. Dia mengayunkan tongkat hukuman dan menghasilkan lingkaran cahaya di udara, menerangi seluruh gunung. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang dengan kejam. Menguasai, Duo G berteriak. Keledai botak, kenapa kamu tidak mencoba memukulnya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari cakrawala. Raja Biksu dari tujuh harta karun merasa khawatir. Dia dengan paksa menghentikan tongkat hukuman dan membawanya kembali ke dadanya. Mengangkat kepalanya, yang dia lihat hanyalah bintang merah yang melintas. Dia berkata dengan ketakutan, itu dia. Daemon yang malang. Ketika Biksu downless mendengar suara familiar itu, dia menjadi semakin khawatir. Daemon malang ini sebenarnya telah kembali. Saat ini, biara Candefanaga sama sekali tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Li Kingshan turun dari atas, mendarat di ruang kosong yang dikelilingi oleh para Biksu. Dia menarik sayap poeniksnya, dan mata merahnya berubah menjadi hitam pekat lagi, memperlihatkan penampilan manusianya. Kakak senior pertama, Duo G berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Ada suara mendesing di sampingnya, dan semua Biksu mundur, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Lingkaran yang dibentuk oleh ribuan orang langsung meluas. Aduh, teriakan kejutan terdengar, puluhan Biksu yang berdiri di tepi tebing bahkan kehilangan pijakan dan terjatuh dari gunung. Beberapa di antaranya bahkan terguling menuruni gunung. Awalnya, bahkan para Master Jianghu pun tidak akan berakhir dalam kondisi yang mengerikan, tetapi para Biksu yang berdiri di pinggiran ini adalah murid-murid dengan tingkat kultifasi terlemah. Meskipun mereka juga condong ke agama Buddha, mereka bahkan lebih takut pada setan ganas ini. Saat ini, mereka hanya ingin menjauh darinya sejauh mungkin. Jika mereka berbalik dan melarikan diri, mereka takut akan dicap dengan kejahatan, gagal melindungi biara dan takut berperang, jadi sebaiknya mereka marah. Li Qingshan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Segera setelah para Biksu di samping Duo G menstabilkan diri mereka, terdengar suara mendesing lagi, dan mereka mundur ke ruang kosong. Duo G melihat ke belakang dengan terkejut. Dia jelas bahkan tidak merasakan angin sepoi-sepoi. Dia pada dasarnya mengira, kakak senior pertama, ini telah mempelajari semacam keterampilan ilahi yang dapat membuat orang mundur tanpa terlihat. Li Qingshan menunjuk ke arah Biksu Raja Tujuh Harta Karun. Keledai botak, jika kamu menyentuh sehelai rambut pun padanya, aku akan memenggal kepalamu yang botak dan menendangnya seperti bola. Kau, bahkan Biksu Raja Tujuh Harta Karun mau tidak mau mengambil langkah mundur, mendekati Biksu Downless dan yang lainnya. Murid terkutuk, Biksu yang tidak marah itu berbalik dan berteriak. Maaf, Tuan, itu adalah kecelakaan. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan dan mengusap kepala Biksu yang tidak marah itu. Dia tertawa keras. Apa yang kamu lakukan di lapangan? Dan Anda bahkan memakai barang-barang jelek ini. Ayo, ayo, ayo. Aku akan membantumu berdiri. Jangan bilang aku tidak setia sebagai murid. Dengan tarikan lembut, dia melepaskan belenggu dengan tangannya dan pergi membantu Biksu yang tidak marah itu bangkit kembali. Pergilah. Untuk apa kamu kembali? Apakah kamu belum cukup menyakitiku? Biksu yang tidak marah itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia pada dasarnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk mencegah Li Qingshan membantunya berdiri. Huh, jangan terlalu memaksa. Di desa kami, Anda hanya mencoba memeras orang seperti ini. Lupakan, mari kita serius. Saya datang kali ini untuk meminta bantuan Anda, untuk menyelamatkan teman saya, dan untuk memberi tahu Anda perbuatan baik apa yang telah saya lakukan. Sama seperti perbuatan baik yang perlu diingat, biaracan Devanaga harus bersiap untuk mendirikan monumen untuk saya. Hahaha. 1096. Li Qingshan berhenti tersenyum dan menoleh. Melangkah terlalu jauh. Atau apakah Anda meminta untuk dipermalukan? Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Biksu Daunless. Semua Raja Biksu berperilaku seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, siap bertarung sampai mati, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka bukanlah lawannya. Biksu Daunless meratap dalam hati, jangan bilang kalau surga benar-benar ingin menghancurkan biara kita. Qingshan, Biksu yang tidak marah itu melompat dan meraih Li Qingshan. Apakah kamu benar-benar ingin menjadikanku pengkhianat? Baiklah, aku tidak datang untuk bertarung. Aku hanya datang untuk memberitahumu, Guru. Kamu belum mengecewakan Chan Naga. Jika ada yang ingin kamu menderita hukuman lagi, jangan ragu untuk menamparkan mulutnya. Muridmu akan mendukumu. Maksud Anda? Biksu yang tidak marah itu menjadi bingung. Tidak peduli apapun, kematian para murid itu ada hubungannya dengan dia, apalagi kehancuran lainnya. Tindakannya tidak hanya mengecewakan biara. Dia pada dasarnya bisa terdaftar sebagai penjahat paling dicari. Adapun Little N, tidak perlu dikatakan lagi. Dua kata, musuh Buddha, sudah cukup untuk mewakili segalanya. Saat ini, hembusan angin malam bertiup. Tuan, Anda mungkin masih tidak mengerti mengapa Qingshan sampai mengungkap identitasnya di aula besar dan menempatkan dirinya dalam bahaya hanya untuk membunuh Selir Ming. Itulah alasannya. Tolong selamatkan dia, Tuan yang tidak marah. Gu Yanying turun dari atas bersama Hua Sengshan, menempatkan Hua Sengshan di hadapan Biksu yang tidak marah. Demonifikasi. Biksu yang tidak marah itu terkejut. Dia menekankan tangannya ke dada Hua Sengshan dan merasakan bahwa dia dengan cepat berubah dari manusia menjadi setan. Sebagian dari ki spiritualnya telah menjadi ki iblis, jadi dia menggunakan patung penindas iblis dengan tergesa-gesa untuk menekan ki iblis sebelum masuk lebih dalam untuk menekan sifat iblis yang melonjak. Apa yang kamu lakukan? Tanya Biksu Daunless. Li Qingshan mengabaikannya, berjongkok di samping Biksu yang tidak marah itu. Tuan, kamu bisa menyelamatkanku, kan? Huff, aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi tidak bisakah aku menyelamatkan orang lain? Kata Biksu yang tidak marah itu. Tubuh Hua Sengshan bergetar, dan ki iblisnya menipis. Dia merasa damai. Heh, itu bagus. Li Qingshan akhirnya merasa lega. Abot Daunless, jika obsesimu terlalu dalam, kamu tidak akan bisa melihat kebenaran dari masalah ini. Hal ini tidak hanya berdampak langsung pada kelangsungan biara Chandevanaga, tetapi juga berdampak langsung pada kelangsungan biara tersebut. Ini menyangkut kehidupan dan kematian miliaran orang di Qingshu. Harap tenang dan dengarkan apa yang saya katakan. Apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Dalam perjalanan ke sini, Gu Yanying mendiskusikannya dengan Li Qingshan. Mereka tiba di Gunung Grid Buddha. Dialah yang mengatakan semua hal untuk mencegah kedua belah pihak bertengkar lagi. Baiklah, silakan. Biksu Daunless itu menutup matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Saat dia menghadapi Li Qingshan, dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya. Sebelumnya, dia pada dasarnya telah memutuskan untuk hidup dan mati bersama biara Chandevanaga. Namun, Gu Yanying telah berada di Qingshu selama bertahun-tahun. Dia memiliki reputasi yang baik dalam menghukum kejahatan dan menegakkan hukum. Ayahnya juga adalah dewa elang penjaga, jadi dia harus memperlakukannya dengan serius. Gu Yanying menunjuk ke arah Hua Sengsan. Tidakkah menurutmu perilakunya di aula besar sangat aneh? Dia berhenti sejenak dan memberikan waktu kepada semua orang untuk berpikir dan mengingat sebelum berkata, saya menemukan benih iblis di embryo pedangnya. Apa maksudmu? Biksu Daunless itu mengerutkan keningnya. Silakan lihat, kepala biara. Gu Yanying tidak terburu-buru menjelaskan. Dia mengeluarkan pedang pengali jiwa dan memberikannya pada Biksu Daunless. Ini adalah pedang iblis. Apa yang kamu coba katakan? Biksu Daunless melirik pedang di tangannya sebelum melihat ke arah Gu Yanying. Saya pikir pada dasarnya tidak ada seorang pun di provinsi hijau yang tidak mengetahui nama pedang iblis ini, pengali jiwa, kata Gu Yanying. Sepuluh pedang terkenal, pedang pengali jiwa, Biksu Daunless terkejut sebelum mengamati pedang di tangannya dengan cermat. Pedang ini juga menyembunyikan benih iblis, kata Gu Yanying. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa istana koleksi pedang berada di bawah kendali wilayah iblis? Lelucon yang luar biasa. Apa menurutmu aku akan mempercayai sesuatu yang absurd seperti itu? Para Raja Biksu bukanlah orang bodoh. Mereka segera memahami apa yang ingin dikatakan Gu Yanying, tetapi mereka semua kesulitan untuk mempercayainya. Istana koleksi pedang adalah sekte ortodoks terkenal yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Mereka mempunyai banyak murid. Jika mereka benar-benar berkolusi dengan domain iblis, bagaimana mungkin mereka tidak menyerahkan diri setelah bertahun-tahun? Entah itu tidak masuk akal atau tidak, sebaiknya dengarkan aku. Hasilnya, Gu Yanying menganalisis embryo iblis dan embryo pedang satu per satu. Ekspresi para Raja Biksu berkedip-kedip saat mereka mendengarkan. Mereka akan terkejut dan ragu-ragu di saat-saat tertentu, mengerutkan kening sambil berpikir di lain waktu. Akibatnya, kemungkinan besar mereka bertiga dari istana koleksi pedang datang untuk menghancurkan aulah penindas iblis dan mengubah Gunung Grit Buddha menjadi sarang iblis, memusnahkan seluruh komunitas budidaya di Provinsi Hijau dalam satu gerakan. Kesimpulan akhir Gu Yanying bahkan lebih memekakan telinga. Itu membuat semua orang terdiam. Semua ini hanya tebakanmu. Biksu Daunless itu sedikit mengernyit. Dia sedikit goyah di dalam. Menyempurnakan sepuluh pedang terkenal menjadi pedang iblis bukanlah hal yang sederhana. Kalau dipikir-pikir lagi, sikap penguasa istana koleksi pedang terhadap Hua Seng San juga sepertinya ingin membungkamnya. Itu hanya tebakan. Padahal, jika Anda berbicara tentang seorang saksi, ada satu di hadapan Anda. Itu tergantung pada apakah Anda percaya atau tidak. Gu Yanying melirik Li Qing Shan di sampingnya. Biksu Daunless berkata dengan marah, Dasmon Malang ini penuh kebohongan. Kakak senior, dengarkan saja apa yang dia katakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan domain iblis bukanlah masalah kecil. Biksu yang tidak marah itu bersikap tegas. Setelah mengawasi Aula Penindasan Iblis sepanjang tahun, dia paling memahami kengerian wilayah iblis. Dia tahu lebih banyak tentang konsekuensi mengerikan setelah Aula Demon Suppression dihancurkan. Dan, ketika dia membantu Hua Seng San menekan sifat iblisnya, dia menyadari betapa beratnya sifat iblisnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Kemudian dia berkata kepada Li Qing Shan, murid terkutuk, Tidak apa-apa jika kamu berbohong kepadaku secara normal, tetapi kamu tidak boleh berbohong tentang ini, atau, atau, Huh, lebih baik kamu memberi wajah pada Tuanmu. Li Qing Shan tersenyum, Apakah menurut Anda saya masih perlu berbohong saat ini, Tuan? Biarpun aku pergi dan menghancurkan menara penindas iblis sekarang, adakah orang di sini yang bisa menghentikanku? Jangan bercanda seperti itu, Biksu yang tidak marah itu meliriknya. Tapi biarkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Bahkan jika orang-orang di Istana Koleksi Pedang tidak ada hubungannya dengan wilayah iblis, aku memiliki hati nurani yang bersih. Semua orang tahu bahwa aku telah menjadi tetua tamu di Istana Koleksi Pedang sejak asudah lama sekali. Beberapa hari yang lalu, aku pergi ke Istana Koleksi Pedang untuk menghunus pedangku, tetapi aku mengalami beberapa kecelakaan di sepanjang jalan, Li Qing Shan menceritakan pengalamannya di Istana Koleksi Pedang, sampai dia tiba di Gunung Grid Buddha. Pada akhirnya, perempuan jalan itu terus-menerus mengirimiku pesan untuk memprovokasiku. Aku tidak peduli apakah kamu bisa mentolerirnya atau tidak, tapi aku tidak bisa, jadi aku biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Saya mengerti. Bagus sekali. Jika kamu bisa menoleransi hal itu, maka kamu bukanlah manusia. Biksu yang tidak marah itu memuji, saya tidak peduli apakah orang lain mempercayai saya atau tidak. Saya tetap mempercayai Anda. Hahaha, murid terkutuk, saya tidak salah menilai Anda. Tawanya bergema di seluruh Gunung Grid Buddha, penuh dengan kegembiraan. Semua biksu saling memandang. Dalam sekejap mata, Raja Daemon yang kejam dan mendominasi telah menjadi pahlawan hebat yang setia dan penuh kasih sayang. Perubahan ini terlalu berlebihan. Bahkan jika biksu Daunless ingin memercayainya, dia menganggapnya masuk akal. Itu menjelaskan semua yang terjadi di Aula Besar dengan sangat baik. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan cincin sumeru dari lengan bajunya. Itu adalah cincin sumeru milik Tuan Koleksi Pedang. Saat itu, Li Qingshan telah membunuh istana Master of the Sword Collection dalam satu pukulan sebelum menyelamatkan Little Anne. Dia tidak punya waktu untuk mempedulikan detail kecil ini, jadi dia meninggalkan cincin sumeru di Gunung Grid Buddha. Biksu Daunless awalnya ingin mengembalikannya ke istana koleksi pedang, tapi dia tiba-tiba teringat tidak ada satupun tanduk sizi yang bisa diidentifikasi. Li Qingshan, setelah aku mencabut klakson sizi, apakah kamu cukup berani untuk mengulangi apa yang kamu katakan tadi? Hmm, kakak senior, ada apa? Tanya Biksu yang tidak marah itu. Raja Biksu lainnya juga menoleh dengan tatapan bertanya-tanya. Biksu Daunless itu terkejut beberapa saat. Dia mengeluarkan klakson sizi terlebih dahulu, tapi dia tidak membiarkan Li Qingshan mengulangi apa yang dia katakan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan batu giok berwarna ungu tua. Ki iblis di atasnya tebal, murni, dan transparan. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu tidak berasal dari sembilan provinsi. Setelah itu, dia mengeluarkan bola kecil berwarna hitam. Bola Ranjau Darat, tidak heran, kepala biara Daunless, mungkin ada lebih dari satu di sana. Gu Yanying mengenali bola hitam itu dengan sekali pandang. Itu adalah harta tertinggi aliran mohisme, bola Ranjau Darat. Hanya Grandmaster hebat dari aliran mohisme yang dapat menyempurnakannya. Ia dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, dikenal memiliki kekuatan untuk meledakan jiwa yang baru lahir, dan memiliki persyaratan yang sangat rendah pada budidaya penggunanya. Namun, meski cukup kuat, ia tidak membedakan antara teman atau musuh, membunuh semua orang. Pembudidaya biasa akan mencari kematian jika mereka mencoba menggunakannya. Pertarungan antar kultifator hebat bisa berubah kapan saja, jadi sangat sulit untuk digunakan. Akibatnya, bola ini biasanya hanya digunakan saat menyerang formasi sekte, itulah sebabnya disebut bola Ranjau Darat. Biksu Daunless itu tegas. Dia mengangguk sedikit, ada lebih dari 30 orang. Para Raja Biksu saling memandang. Para penggarap pedang di istana koleksi pedang terkenal karena tidak mengandalkan benda-benda luar, jadi mengapa mereka memiliki begitu banyak bola Ranjau Darat. Dan, bola Ranjau Darat telah dimonopoli oleh aliran mohisme, jadi harganya sangat mahal. Salah satu dari mereka bisa ditukar dengan harta karun misterius. Biksu yang tidak marah itu mengalami ketakutan yang berkepanjangan. Ola Demon Suppression sangat tangguh, tapi tidak bisa menahan serangan seperti itu. Gu Yanying menghela nafas sambil tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar sudah merencanakannya selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah mengira itu akan hancur karena kecelakaan pada akhirnya. Apa yang tercatat di Slip Diok? Salinan Kitab Suci Pedang Raja Iblis. Biksu Daunless menghela nafas panjang. Jelas sekali, ini adalah metode kultivasi yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap iblis. Meskipun dia bisa menjelaskannya karena penguasa istana koleksi pedang mendapatkannya secara kebetulan, hanya demi mempelajarinya dan mengumpulkan bola ranjau darat, mungkin saja dia memiliki kegunaan lain. Namun, selain dua item ini, ada banyak item lain di cincin sumeru, yang semuanya membuktikan hubungan master istana koleksi pedang dengan domain iblis. Kebenaran dari masalah ini sejelas kutu di kepala seorang pria botak. Apakah saya masih perlu memulangi apa yang baru saja saya katakan? Li Qingshan bertanya. Tidak perlu. Biksu Daunless itu melambaikan tangannya tanpa daya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya, Li Qingshan malah menyelamatkan biara. Jika istana koleksi pedang benar-benar membuka gua iblis, para penggarap hebat mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi beberapa ribu murid pasti akan mati. Namun, mustahil baginya untuk berterima kasih kepada Li Qingshan. Dia tersenyum pahit. Ternyata, mereka benar-benar mengundang penghinaan pada diri mereka sendiri dan hampir membuat kesalahan besar. Jika dia benar-benar menekan dan membunuh Li Qingshan dan membiarkan penguasa istana koleksi pedang melepaskan tangannya, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Biksu yang tidak marah itu mencoba membujuknya. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kakak senior. Itu semua karena skema istana koleksi pedang berjalan terlalu dalam. Kami tidak pernah menduganya sejak awal. Adik, aku sudah membuatmu menderita, kata Biksu Daunless. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah salah menilai orang dan menerima dasmon celaka ini, biara itu pasti sudah menjadi gua iblis. Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkanmu. Li Qingshan tersenyum. Ukulan itu cukup memuaskan. Li Qingshan, aku bisa berterima kasih, tapi Wan Will masih menjadi musuh agama Buddha. Kata Biksu Daunless itu dengan tegas. Hanya dengan menghilangkan sarira dari para beku terkemuka di masa lalu sudah cukup baginya untuk melupakannya. 1097. Para Biksu yang menyaksikan semuanya menjadi tenang dan saling memandang. Dengan kata lain, biara Candefanaga sebenarnya telah diselamatkan oleh Daemon ini setelah hampir menghadapi bencana besar. Mereka tidak bisa tidak memikirkan Raja Roh Jangkrik Emas sejak dahulu kalah. Biksu yang tidak marah itu tersenyum lagi, mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan Hua Sengsan. Biksu Daunless berkata dengan tegas, Li Qingshan, kamu mungkin telah menyelamatkan biara Candefanaga, tapi kontribusimu tidak bisa menutupi kesalahanmu. Kamu harus bertanggung jawab atas berbagai kerusakan, apalagi faktanya bahwa kamu telah menyembunyikan identitasmu sebagai Dasmon dan menipu Tuhan dan leluhurmu. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Mulai hari ini dan seterusnya, biara Candefanaga akan secara resmi mengeluarkan Li Qingshan dari biara dan mengambil kembali semua metode budidayanya. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Apapun yang kamu mau. Li Qingshan mengangkat bahunya. Dia hanya bersikap sopan. Dia bahkan bukan murid resmi biara Candefanaga, dan patung perang iblis adalah metode budidaya iblis sejati. Itu sama sekali bukan metode budidaya biara. Pada saat ini, tablet elang dipinggang Gu Yanying berkedip. Dia menganggapnya agak aneh, jadi dia menekannya dengan lembut dan mendengarkan sesuatu dengan penuh perhatian. Bahkan dia yang selalu anggun dan tenang pun terkejut. Dia menatap Li Qingshan dengan aneh sebelum melihat ke arah Raja Biksu dengan senyuman tipis. Apa yang salah? Li Qingshan bertanya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Sekte Umbral Yin telah dihancurkan, kata Gu Yanying. Apa? Biksu Daunless dan yang lainnya terkejut. Tiga sekte besar di Provinsi Hijau telah ada selama puluhan ribu tahun dan mengakar kuat. Sangat sulit untuk menghubungkan kata, hancur, dengan mereka. Omong-omong, Sekte Umbral Yin adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk dihancurkan. Gerbang hantu lapar saja sudah cukup membuat semua orang ragu. Namun, ketika mereka memikirkan tentang apa yang telah dialami oleh biara Candefanaga, sepertinya tidak ada yang mustahil. Dia buru-buru bertanya, Komandan Gu, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Apakah kerajaan Yue menyerbu? Apa terjadi sesuatu pada gerbang hantu lapar? Apakah itu N kecil? Li Qingshan mengangkat alisnya dan bertanya. Itu adalah musuh Buddha. Dikatakan bahwa matahari bersinar sejauh seribu mil di jurang sepuluh ribu hantu, dan formasi pengumpulan hantu Yin yang mendalam juga berada di bawah kendalinya. Hanya Penatu Aming yang berhasil melarikan diri, sementara yang lain murid-murid binasa di dalam. Tapi untungnya, gerbang hantu lapar tidak dibuka, kata Gu Yanying. Perempuan ini, sungguh kejam. Li Qingshan tersenyum. Dia tahu bahwa jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa miliknya sangat efektif melawan hantu dan mayat, dan dia selalu teliti dan berpandangan jauh ke depan, jadi dia tidak terlalu terkejut. Raja Biksu Tujuh Harta Karun menundukkan kepalanya, ekspresinya berfluktuasi. Tangan dibalik lengan bajunya mengepal. Musuh Buddha ini sangat kuat. Apa yang harus dia lakukan? Biksu Downless itu terdiam cukup lama. Apa yang ingin dia lakukan? Kamu tidak akan mengerti meskipun aku sudah memberitahumu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, samar-samar menebak rencana Little N. Qingshan, aku sudah menekan semua sifat iblisnya. Dia akan segera bangun. Biksu yang tidak marah itu menarik nafas dalam-dalam dan menarik tangannya kembali. Yang dilihat Li Qingshan hanyalah ekspresi Hua Sengshan yang kembali normal. Dia menggenggam tangannya, terima kasih Tuhan. Itu karena dia memiliki hati yang baik hati. Kalau tidak, meskipun aku bisa menyelamatkannya sekarang, aku tidak akan bisa menyelamatkannya selamanya, kata Biksu yang tidak marah itu. Saat dia terbangun, kita mungkin bisa mempelajari lebih lanjut tentang skema domain iblis, kata Biksu yang tidak marah itu dengan hati-hati. Dengan campur tangan Li Qingshan, sidang penghakiman Biksu Downless tidak dapat dilanjutkan lagi. Dia memerintahkan para Biksu untuk bubar. Mereka terus merapikan kuil. Raja Biksu Tujuh Harta Karun juga menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia diam-diam melirik Li Qingshan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Qingshan menunggu Hua Sengshan bangun. Karena tidak ada pekerjaan, dia berjalan mengitari puncak gunung, berjalan-jalan dengan tangan di belakang punggung. Sepertinya dia tidak diusir sama sekali. Dia tampak lebih seperti berada di halaman belakang rumahnya sendiri. Dia mungkin daemon pertama yang melakukan itu. Setelah memperlihatkan dirinya, Raja Roh Jangkrik Emas terpaksa pergi. Meskipun Biksu Downless menganggapnya merusak pemandangan, dia tidak berdaya menghadapi keadaan tersebut. Melawannya saat ini jelas bukan keputusan yang bijaksana, dan dia baru saja menyelamatkan biara cande Fanaga demi warisan dan pengembangan biara. Yang bisa dia lakukan hanyalah menanggung ini. Huh, sayang sekali Gunung Grit Buddha tidak memiliki kepala lagi. Li Qingshan menghela nafas. Dia pada dasarnya menyentuh bagian yang sakit. Biksu Downless itu langsung memelototinya dengan kejam. Dia telah menyentuh titik sakit di hatinya. Beku yang tidak marah itu berkata dengan putus asa, jika kamu tidak ada urusan, datanglah dan tunggulah. Untuk apa kamu berkeliaran? Bukannya aku yang harus disalahkan. Gunung itu jelas-jelas rata dengan segel emasnya. Omong-omong, aku bahkan sudah membalaskan dendammu. Terserahlah, demi tuanku, aku akan memberimu satu. Li Qingshan terbang dan tiba di antara pegunungan. Dia melihat sekeliling dan melihat sebuah gunung kecil. Baiklah, yang ini. Dia turun dari atas dan mendarat di depan gunung kecil. Tiba-tiba, dia berubah menjadi dewa iblis dan memeluk gunung kecil itu, sambil berteriak. Bangkit. Gunung kecil itu bergetar, dan ribuan pohon bergoyang hebat. Batu-batu berjatuhan, perlahan-lahan tercabut dari tanah. Aliran antara gunung-gunung mengalir turun seperti air terjun. Dia membawa gunung kecil di bahunya dengan segala yang dimilikinya dan melangkah menuju gunung grit Buddha dengan langkah berat. Setiap langkah yang diambilnya seperti gempa kecil. Para biksu dari biara candevanaga semuanya mengangkat kepala dan menatap ini dengan tatapan kosong. Para raja biksu juga tidak bisa berkata-kata. Hal seperti ini terlalu mengejutkan. Hampir semua pembudidaya hebat bisa meruntuhkan gunung, tetapi untuk mencabut gunung sepenuhnya dari tanah, yang terjadi adalah sebaliknya. Mungkin tidak ada kultifator hebat yang bisa melakukannya, bahkan raja monster besar dengan tubuh yang kuat pun tidak. Gunung itu hanyalah sebuah gunung kecil, tingginya hanya beberapa puluh meter, tetapi beratnya setidaknya lebih dari satu juta ton. Jika seluruhnya terdiri dari batuan, maka kemungkinan jumlahnya melebihi sepuluh juta ton. Harta karun misterius seperti segel emas raja cu juga menyerupai gunung ketika diperbesar, namun berat sebenarnya sebenarnya jauh lebih kecil. Memindahkan benda sebesar itu telah melampaui kekuatan seorang kultifator hebat. Hanya, kekuatan pemindah gunung, legendaris yang mampu menggerakkannya. Sebenarnya, Li Qingshan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan bawaannya untuk mengubah gravitasi menjadi gaya tolak-menolak, meniadakan sebagian besar berat asli gunung tersebut. Itu setara dengan meminjam kekuatan bumi. Inilah inspirasi yang didapatnya saat menangkis segel emas raja cu. Jika tidak, bahkan jika dia kembali ke bentuk aslinya, yang tingginya lebih dari 700 meter, yang 10 kali ukuran gunung, dia masih akan kesulitan untuk mengangkatnya. Bahkan orang biasa pun bisa mengangkat batu dengan ukuran yang sama, tapi aku tidak bisa melakukannya dengan tubuh iblis dan dewa yang memiliki empat garis keturunan kuat. Sepertinya semakin besar tubuh iblis dan dewa belum tentu lebih baik. Saya masih perlu menyempurnakannya lebih lanjut, atau itu hanya namanya, besar. Itulah yang dipikirkan Li Qingshan. Dia tiba di depan Gunung Grit Buddha dan menginjakan kaki di lereng gunung. Dia mengangkat gunung itu tinggi-tinggi ke udara dengan kedua tangannya dan berteriak, menghindar. Gunung itu datang, sebuah bayangan besar menyelimutinya, dan para raja biksu segera menghindar. Ledakan, gunung itu perlahan turun ke puncak Gunung Grit Buddha. Tidak buruk, Li Qingshan mengelus dagunya dan memeriksanya sejenak, lalu menganggup puas. Tidak perlu menghabiskan jutaan tahun untuk mengumpulkan kekuatan kemauan. Kekuatan gerakan ini tampaknya tidak lebih lemah dari segel emas raja cu. Meski tidak bisa digunakan untuk menghancurkan orang, namun pasti bisa digunakan untuk menghancurkan gunung. Dengan runtuhnya gunung sekecil itu, mari kita lihat apakah formasi penjaga gunung dapat menahannya. Gravitasi, kemampuan bawaan yang pada awalnya tampak tidak bernilai apa-apa, secara bertahap menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Mungkin sudah waktunya untuk mengganti namanya. 1098 Setelah serangkaian pertimbangan yang cermat, menggabungkan berbagai pengetahuan dari kehidupan masa lalunya dan melepaskan warisan budayanya yang mendalam, Li Qingshan memutuskan untuk mengubah nama menjadi lapangan kekuatan bumi. Ya, aku hanya mengubah satu kata saja, tapi itu membuat seluruh kemampuannya tampak jauh lebih mengesankan. Saya benar-benar jenius dalam memberi nama sesuatu. Li Qingshan, Biksu Daunless meraung marah ke arah langit. Ternyata, meskipun Li Qingshan telah menekan kepala Gunung Grit Buddha, guncangan hebat tersebut telah meruntuhkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan itu, beberapa olah yang diaratakan bukanlah apa-apa. Dan, medan kekuatan bumi yang terbentang membuat semua reruntuhan dan sisa-sisanya berterbangan ke udara. Bahkan ada beberapa ratus Biksu yang melayang di udara, melambaikan tangan dan kaki mereka sambil berteriak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu terjadi begitu saja. Li Qingshan melambaikan tangannya, dengan murah hati. Qingshan, hentikan kemampuannya. Seru Biksu yang tidak marah itu. Oh, baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari, debu, menari-nari di sekelilingnya. Seperti bagaimana, semua kehidupan itu seperti semut, dia benar-benar mengalaminya. Perbedaan kekuatan antara dia dan para beku yang bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi bahkan lebih besar daripada perbedaan antara semut dan manusia. Maaf, aku tidak menyadarinya. Akibatnya, dia menghentikan kemampuan bawaannya. Ark! Dalam serangkaian tangisan, beberapa ratus Biksu tiba-tiba terjatuh, mengalami gravitasi yang ada di mana-mana lagi. Hah, hal seperti itu jarang terjadi, kata Li Qingshan. Gu Yanying membuka kipas lipat gioknya dan melambaikannya dengan santai. Hembusan angin kencang bertiup, membelah menjadi seratus dan mengangkat semua Biksu. Namun, sebelum para Biksu sempat mengatur nafas, sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan kejam dari atas. Li Qingshan membentangkan sayap anginnya, yang membentang beberapa ribu meter. Dengan kepakan lembut, langit yang penuh dengan sisa-sisa dibubarkan oleh hembusan angin kencang. Baiklah, aku sudah menyelamatkanmu dari kesulitan membersihkan lagi. Kamu seharusnya sudah puas sekarang, kan? Beku Daunless melihat bahwa biara cande vanagai yang penuh dengan olah telah menjadi tandus. Hanya sekitar selusin bangunan yang dilindungi oleh formasi yang berdiri sendiri di sana. Itu sangat menyedihkan, membuat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Iblis ini bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Li Qingshan, jadi dia hanya menoleh dan melihat ke kepala Buddha yang telah hilang dan dia temukan, tetapi itu tidak memberinya kenyamanan sedikitpun. Itu lebih seperti monumen bagi Dasmon untuk memamerkan kekuatan mereka, pilar rasa malu bagi biara cande vanagai. Mereka tergoda untuk memindahkannya lagi. Namun, memindahkan gunung tidaklah sesederhana itu, dan ada juga dugaan akan menghancurkan patung Buddha tersebut. Prioritasnya saat ini adalah membangun kembali biara, jadi dia hanya bisa memikirkan hal ini di masa depan. Lupakan, bantu Buddha sampai akhir. Li Qingshan, yang tidak bisa berhenti melakukan perbuatan baik, dengan gembira menyenandungkan sedikit lagu. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit puncak gunung. Setelah beberapa saat, sebuah wajah perlahan muncul. Namun, fitur wajah yang terdistorsi membuatnya tampak seperti sedang menghujat Buddha. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia sudah berusaha sangat keras. Setelah mencetaknya, dia juga merasa sedikit aneh. Jadi dia membentuknya kembali beberapa kali, tetapi tidak selalu berhasil. Dia berpikiran terbuka. Paling tidak, harus lebih mirip dari sebelumnya. Gunung grit Buddha di masa lalu hanyalah sebuah potongan gambar. Namun, dia gagal menyadari bahwa biara tersebut sebenarnya tidak pernah berencana mengubah gunung grit Buddha menjadi patung Buddha. Jika tidak, mereka akan membangun aula besar di puncak gunung dan banyak biksu berjalan-jalan. Ada juga banyak biksu yang berjalan-jalan. Bukankah itu penistaan? Amitabha, Li Qingshan menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah gunung grit Buddha yang tampak aneh. Namun, itu lebih seperti anak kecil yang bermain air kencing, menimbun lumpur ke dalam kuburan, lalu menangisinya. Biksu downless itu menutup matanya. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk marah lagi. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak pernah terikat oleh etika konvensional. Dia tahu bahwa Li Qingshan tidak punya niat buruk. Dia telah menyelamatkan biara candevanaga dari lubuk hatinya, jadi bukankah itu suatu tindakan kebaikan? Demon Fog tidak berpuas diri dalam melakukan perbuatan baik. Busur ini hampir seperti lelucon. Namun, itu belum tentu merupakan langkah pertama untuk memberikan penghormatan kepada sang Buddha. Setelah memindahkan Hua Sengshan ke gunung grit Buddha, dia meminta dua raja biksu lainnya untuk mengobatinya. Kedua raja biksu sangat membencinya, jadi tak satu pun dari mereka bersedia membantu. Salah satu dari mereka membuat alasan, mengatakan ingin merawat para biksu, sementara yang lain langsung menolak. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan tegas, anak ini ada hubungannya dengan invasi wilayah iblis. Ini bukan waktunya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Kedua raja biksu saling bertukar pandang dan menghela nafas. Baru setelah itu mereka mengambil tindakan. Hua Sengshan diselimuti cahaya keemasan yang redup. Metode budidaya Buddha terampil dalam penyembuhan. Tak lama kemudian, dia perlahan bangkit dan melihat sekeliling dengan linglung, hanya untuk melihat beberapa kepala botak berkilau. Dia terkejut. Mengapa saya kembali ke biara candefa naga lagi? Chengshan, kamu sudah bangun. Li Qingshan kembali ke bentuk manusia dan bergegas, membantu Hua Sengshan berdiri. Kingshan, kamu baik-baik saja. Itu luar biasa. Hua Sengshan tersenyum lemah sebelum bertanya, apakah ini Gunung Buddha Agung? Benar. Para master telah memahami skema istana koleksi pedang. Mereka memahami bahwa aku telah menyelamatkan biara candefa naga, jadi mereka telah menguburkan kapak bersamaku, kata Li Qingshan dengan agak bangga. Sudut mata Biksu Daunless itu bergerak-gerak, tapi dia tidak membalas. Benar-benar, itu luar biasa. Hua Sengshan mengamati ekspresinya dan tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan Li Qingshan, tapi dia tidak membeberkannya. Dia bertanya dengan heran, Anda menyelamatkan biara candefa naga? Ya. Rekan Hua, kamu sudah berada di istana koleksi pedang selama bertahun-tahun. Tahukah kamu detail pasti dari kolusi istana koleksi pedang dengan wilayah iblis? Tanya Biksu yang tidak marah itu. Istana koleksi pedang berkolusi dengan domain iblis. Oh begitu. Mereka mungkin datang ke Ola Demon Suppression kali ini. Hua Sengshan terkejut sebelum menebak alasannya. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuhan yang tidak marah. Rahasia seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh seorang tetua biasa sepertiku. Hanya saja setelah menjalani kesengsaraan surgawi yang kedua, pikiran-pikiran jahat secara bertahap mulai tumbuh di pikiranku, berlama-lama di sekitarku, itulah sebabnya aku menemukan ada sesuatu yang salah dengan pedang itu. Namun, aku sudah tenggelam ke dalamnya. Itu semua berkat kamu, Kingshan, yang memaksaku untuk membuat pilihan. Haha, aku selalu melakukan perbuatan baik secara diam-diam, kata Li Kingshan. Ya, itu tidak mengherankan. Biksu yang tidak marah itu agak kecewa, tapi itu sesuai ekspektasinya. Mungkin hanya para penanam pedang hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga yang dapat mengetahui rahasia seperti itu. Namun, pada tingkat kultivasi itu, mereka mungkin sudah sepenuhnya jatuh ke jalur iblis, tidak dapat kembali. Padahal, akar dari semua masalahnya mungkin ada di puncak koleksi pedang, Hua Seng San mengubah topik. Puncak koleksi pedang, apa maksudmu? Biksu yang tidak marah itu bertanya dengan tergesa-gesa. Dia menduga istana koleksi pedang telah disihir oleh domain iblis. Dia bahkan curiga ada gua iblis di istana koleksi pedang yang khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan domain iblis. Namun, dia tidak pernah mencurigai puncak koleksi pedang. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah gunung. Ini sudah ada selama beberapa milenium. Aku pernah melihat catatan sejarah istana koleksi pedang. Istana koleksi pedang pada awalnya tidak disebut istana koleksi pedang, juga tidak memiliki organisasi sebesar itu. Istana ini baru mulai bangkit setelah abad ke-7. Tuan Istana, Pedang Tersembunyi Sikong. Biksu Daunless menyela, itu bukan rahasia. Pedang Tersembunyi Sikong dikenal sebagai Pedang Sembilan Provinsi, di masa lalu, dan bahkan sekarang, dia dipuja oleh semua penanam pedang di dunia. Dia mengubah nama Dewa Istana Pedang ke Istana Koleksi Pedang. Faktanya, bisa dibilang dia adalah penguasa istana pertama dari Istana Koleksi Pedang. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Perubahan nama ini sungguh tidak berasa. Puncak koleksi pedang juga muncul pada saat itu. Gu Yanying tenggelam dalam pikirannya. Benar. Bahkan banyak pedang terkenal dan berharga muncul di generasi itu, yang menjadi fondasi Istana Koleksi Pedang. Maksudmu pedang tersembunyi Sikong berkolusi dengan wilayah iblis dan menanam benih iblis pada pedang di puncak koleksi pedang? Tanya Biksu yang tidak marah itu. Itulah poin keraguan terbesar. Tuan Istana Sikong itu sudah naik sejak lama, sementara banyak pedang di puncak koleksi pedang dikumpulkan di kemudian hari. Misalnya, pedang asliku hanya memasuki Istana Koleksi Pedang 2700 tahun yang lalu. Siapa yang menanam benih iblis di pedang? Mungkin itu adalah para penguasa Istana Koleksi Pedang di masa lalu. Jika mereka mulai berkolusi dengan wilayah iblis sejak lama, kata Biksu Daunless. Biksu yang tidak marah menolak hal itu. Itu tidak mungkin. Mereka belum sepenuhnya diubah menjadi kaum iblis. Mereka bahkan tidak memiliki sepotong ki iblis, sehingga mereka tidak dapat memadatkan benih iblis. Dan, sifat iblis dalam benih iblis sangatlah murni. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh Raja Iblis biasa. Itu mungkin dilakukan oleh Kaisar Iblis dan Raja Iblis dari domain iblis. Gu Yanying berkata, Tapi itu membutuhkan pembukaan gua iblis dan mengirimkan pedang ke sana, tapi jangan bicara tentang harga yang harus kita bayar untuk membuka gua iblis setiap kali atau apakah itu sepadan. 2700 tahun yang lalu, Gritsia telah memantapkan dirinya dan menempa sembilan kuali. Membuka gua iblis pasti tidak bisa menipu yang mulia kuali Provinsi Hijau Raja Chu. Saya tidak pernah memikirkan hal itu. Hanya saja sebagai seorang kultifator pedang, saya tahu betapa sulitnya merusak pedang pengikat kehidupan seorang kultifator pedang, dan benih iblis hanya terkondensasi dari kesadaran iblis. Tidak mungkin bagi mereka untuk ada selamanya. Titik, setiap pedang diambil dari puncak koleksi pedang dan dikembalikan ke sana. Oh iya, Yanying, jangan bilang kalau pria yang kita temui berasal dari puncak koleksi pedang. Li Qingshan teringat suara malang di pavilion angin mendengar di tepi air. 1099 Di pavilion pedang tersembunyi yang suram dan suram, tetua Tian dan tetua diduduk berhadapan satu sama lain, masing-masing berpikir. Untuk pertama kalinya dalam satu abad, mereka tidak berminat mempelajari pedoman pedang langit dan bumi. Segala sesuatu yang terjadi di Gunung Grit Buddha telah mencapai mereka, mulai dari ketidakpercayaan, 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 hingga keheningan saat ini. Ini baru dua jam. Entah mereka baik atau jahat, para penanam pedang tidak pernah kekurangan ketegasan, tapi saat ini, mereka sangat ragu-ragu. Haruskah kita, kata penatua Tian ragu-ragu. Apakah kamu lupa dengan ajaran Nenek Moyang? Kita tidak bisa melakukan itu kecuali kita dihadapkan pada kehancuran. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Elder dimenolak dengan datar saat matanya berkedip karena ketidakpastian. Jika ini terus berlanjut, pemusnahan seluruh sekte akan terjadi tepat di depan mata kita. Li Qingshan, Bulan Utara. Elder Tian merenungkan dua nama ini. Jika saya tahu lebih awal, saya akan dengan paksa menahannya di sini. Tidak perlu membicarakan masa lalu. Jika kita benar-benar melakukan itu saat itu dan membiarkannya mengamuk di sini, hidup kita akan dalam bahaya, apalagi yang lainnya. Penatua dimerasa sedikit lega. Restasi Li Qingshan di Gunung Grit Buddha terlalu menakutkan. Itu benar. Penatua Tian mengangguk. Mereka berdua adalah tetua agung dari istana koleksi pedang, tapi mereka tidak merasakan kesedihan atau kemarahan atas kematian ketiga wanita itu. Sejak benih iblis tumbuh, simpati mereka telah tercabut dari hati mereka. Mereka juga tidak menemukan ada yang salah dengan hal itu. Pembudidaya pedang seharusnya sedingin pedang, meninggalkan semua pikiran lemah dan mengganggu. Menegakkan keadilan tidak lebih dari sekedar angan-angan. Tidak perlu terlalu khawatir, kakak senior. Formasi pedang langit dan bumi, istana koleksi pedang menggunakannya sebagai intinya. Itu tidak selemah dan tidak berdaya seperti formasi pemurnian dunia sansekerta dari biara cande fanaga. Jika ada tekanan, kami akan membiarkan mereka bertarung sampai mati, kata tetuadi. Benar, adik junior pasti tahu tempatnya. Penatua Tian memuji. Di luar akan berantakan. Kakak senior, tenangkan mereka. Dengan itu, di yang lebih tua menutup matanya lagi, membenamkan dirinya dalam alam pedang langit dan bumi yang menakjubkan. Penatua Tian tiba di luar aula. Awan gelap menggantung rendah di langit, membuatnya sangat gelap. Kilatan cahaya melintas di antara berbagai puncak. Semua orang di istana koleksi pedang panik, tapi dia tidak terburu-buru menenangkan mereka. Dia bahkan tidak berencana melakukan hal itu. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap puncak koleksi pedang, menunjukkan rasa jijik. Adik laki-laki, oh adik laki-laki. Kamu sudah mencapai situasi seperti itu, namun kamu masih menahan diri dan mencari stabilitas. Kamu tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Itu adalah kelemahan terbesarmu. Di pengadilan pedang tersembunyi yang gelap, Penatua di membuka matanya lagi. Kakak senior, oh kakak senior, kamu selalu suka mengambil risiko. Kamu mengandalkan bakatmu untuk datang ke sini, tetapi kamu tidak menyadarinya sekalipun seorang penjudi kalah sekali. Kamu akan bangkrut. Aku tidak akan bertaruh denganmu kali ini. Dia terbang ke puncak pedang, pedang san, pedang di, pedang. Waktu, hilang, waktu, bumi, kaisar, di bumi, kaisar, waktu, dan bumi, yang lain, tian, tersembunyi, waktu, waktu, di. Semuanya sesuai harapan masing-masing. Pemahaman diam-diam yang telah mereka bangun selama seribu tahun telah lenyap begitu saja. Jadi, haruskah aku memanggilmu Li Kingshan atau Bulan Utara? Atau Klon? Di atas sungai, Ru Xin bermain dengan air sungai yang dingin dan bertanya pada Li Kingshan, atau doppelganger bayangan cermin Li Kingshan, yang tidak jauh darinya. Bersama-sama, mereka berjalan melintasi tanah tandus, menyebarkan wabah kemana-mana. Namun, sejak Li Kingshan memasuki pengadilan pedang tersembunyi dan mulai menyimpulkan panduan pedang tersembunyi langit bumi, dia tetap tinggal di sini. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya memaksa Li Kingshan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapinya. Hanya sampai akhir perang dia punya waktu untuk berbagi, cerita, ini dengan Ru Xin. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Aku adalah aku. Li Kingshan tersenyum, yang disebut mirror image doppelganger hanyalah tubuh lain yang dia kental melalui kemampuannya. Selama pertempuran sengit, dia tidak memanggil doppelganger bayangan cerminnya ke Gunung Grid Buddha. Terlepas dari keyakinan mutlaknya pada kekuatannya sendiri, dia juga dapat mengetahui dari peta mental provinsi hijau bahwa sungai ini kebetulan merupakan titik tengah antara Gunung Grid Buddha dan Istana Koleksi Pedang. Dia bisa menghentikan penguasa Istana Koleksi Pedang yang melarikan diri, tapi dia tidak menggunakannya pada akhirnya. Istana Koleksi Pedang sebenarnya berkolusi dengan wilayah iblis. Manusia benar-benar mampu melakukan apapun. Untungnya, kamu telah meninggalkan kegelapan demi cahaya, atau aku bahkan tidak akan cukup berani untuk berbicara denganmu. Ru Xin menepuk dadanya. Ini tidak ada hubungannya dengan ras. Kamu tidak punya hak untuk mengkritikku, kata Li Qing Shan. Istana Koleksi Pedang ingin mengikatnya karena mereka melihat dia adalah iblis, sedangkan biaracan dari Devanaga ingin mengusirnya karena mereka tahu dia adalah daemon, tetapi mereka tidak tahu dia hanya berdiri di sisi mereka. Benarkah? Oh iya? Kapan kamu berencana menyerang Istana Koleksi Pedang? Ru Xin bertanya. Beberapa waktu kemudian, Li Qing Shan menatap ke arah Istana Koleksi Pedang. Meskipun dia sangat penasaran dengan apa yang tersembunyi di puncak Koleksi Pedang, samar-samar dia sudah bisa merasakan bahwa kitab Nirvana milik Phoenix hampir menembus lapisan kelima setelah menjalani kelahiran kembali lagi. Terlebih lagi, dia masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi dia tidak terburu-buru. Dia berbalik dan bertanya, haruskah kita melanjutkan? Tidak perlu. Biarkan wabah itu menyebar dengan sendirinya. Ru Xin berkata dengan malas. Mereka sudah mencakup area yang cukup luas. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu wabah menyebar ke seluruh Provinsi Green. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Li Qing Shan meliriknya. Jarang sekali kita tampil bersama. Saya ingin tahu apakah kita akan memiliki kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Ru Xin menghela nafas, meskipun dia sudah terbiasa berpisah sejak lama. Hati Li Qing Shan melembut, tapi dia tidak bisa memberinya semacam jaminan bahwa mereka tidak akan pernah berpisah. Dia tiba di sampingnya dalam sekejap dan meraih tangannya. Dia tersenyum. Mengapa kita tidak menyimpan beberapa kenangan bersama? Sebaiknya kau melunasi hutang-hutangmu yang lain terlebih dahulu. Ru Xin menepuk pipinya sambil tersenyum. Huh, aku tidak gatel kalau aku dipenuhi kutu, dan aku tidak khawatir kalau aku punya banyak hutang. Li Qing Shan berbaring di pulau berpasir. Aku tidak ingin menjadi serangga. Ngomong-ngomong, serangga besar itu masih belum muncul. Aku bahkan belum melihat klonnya akhir-akhir ini. Ru Xin berbaring di sampingnya. Wabahnya sangat efektif. Di manapun ia lewat, ratusan juta belalang akan mati. Khususnya, telur serangga muda yang terkubur di bawah tanah sama sekali tidak berdaya. Jika ini terus berlanjut, Soaring Lokas King akan kehilangan fondasinya dalam waktu dekat. Dengan saya di sini, pada dasarnya itu adalah bunuh diri kecuali jika terjadi secara langsung. Namun, serangga itu telah ditekan selama beberapa ribu tahun, jadi sekarang ia sangat berhati-hati. Ia mungkin tidak mau mengambil risiko ini, tetapi sulit untuk mengatakannya di masa depan. Li Qing San berpikir. Komunitas budidaya di Provinsi Hijau telah menderita pukulan berat, sehingga Soaring Lokas King tidak perlu lagi takut akan penyergapan atau jebakan apapun. Tidak aneh meski muncul sekarang. Saat ini, dia mendengar dengungan aneh. Sangat cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat kekejauhan. Awan gelap menyerbu dari ufuk utara, menyapu, tapi dia tidak merasakan banyak daemonki. Sungguh sial, tidak ada satu pun belalang dalam jarak 500 km. Hem, sepertinya dia tidak akan mendatangi kita. Khrusin juga membuat persiapan untuk berperang, tetapi ketika awan serangga melewatinya, ia tidak menyerang ke arah mereka. Sebaliknya, perjalanan itu berlanjut ke selatan. Itu adalah Prefektur Clear River. Li Qing San segera menerima kabar dari Gu Yan Ying. Semua belalang di Provinsi Hijau mulai bergerak, berkumpul ke arah Prefektur Clear River. Tampaknya, Soaring Lokas King telah memutuskan untuk melawan Raja Roh Jangkrik Emas sampai mati. 1100 Di kedalaman Provinsi Kabut yang selalu hijau dan diselimuti kabut, tawa keras tiba-tiba terdengar dari tanah milik Raja Yue di ibu kota kabut. Tawa yang penuh semangat dan gembira terdengar di seluruh kota, mengejutkan banyak burung dan berputar-putar di atas kota. Itulah tawa yang mulia Raja Yue. Para kultifator mengenalinya dan semuanya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang bisa membuat Raja Yue Selatan begitu bahagia. Tuan Ram, siapkan jamuan makan. Saya ingin mengundang semua orang untuk bersiap menghadapi perang melawan Chu. Raja Yue Selatan yang tampan, Kian Lingzi, tiba-tiba menyingkirkan papan catur di depannya dan memerintahkan kepala pelayan. Ia yang mulia. Tuan Ram membungkuk dan mundur sambil tersenyum. Biasanya, dia akan sangat senang dipanggil Tuan Ram, tapi saat ini, dia masih terkejut dengan berita yang baru saja dia terima. Dia tidak bisa tidak memikirkan sosok yang tinggi, tenang, dan tak kenal takut. Dia sebenarnya sudah begini, begini. Pada akhirnya, dia gagal menemukan kata yang cocok untuk menggambarkannya. Juga, kirim liangmu ke Provinsi Hijau. Aku ingin menyiapkan hadiah yang bagus untuknya. Sungguh, Raja Liar. Raja Yue Selatan memerintahkan lagi sambil berjalan mondar-mandir dengan penuh semangat di bawah pohon aprikot. Informasi yang dia terima hanya beberapa kata, tetapi ketika dia membayangkan pertempuran di Gunung Grid Buddha, mau tak mau dia merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Semua kultifator dan grandmaster hebat dari komunitas budidaya Provinsi Hijau telah berkumpul, termasuk Chu Lai King, namun mereka sebenarnya bukanlah lawannya. Dia membunuh para penggarap hebat seperti dia sedang menyembeli anjing. Biara Candefanaga tidak dapat menghentikannya, istana koleksi pedang tidak dapat melawannya, dan bahkan segel emas Raja Chu telah hancur. Betapa brutalnya dia. Setelah pertempuran ini, komunitas budidaya di Provinsi Hijau menderita kerugian besar. Dua dari tiga sekte besar terluka parah, hanya menyisakan sekte Umbral Yin yang sangat setia. Pada dasarnya semua grandmaster akademi telah dimusnahkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa milenium, kerajaan Chu jauh lebih lemah dibandingkan kerajaan Yue. Mengirim Li Qingshan kembali ke Provinsi Hijau pada dasarnya adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Wabah belalang di Provinsi Hijau belum meredah, sedangkan wabah setan di Provinsi Kabut telah berhasil dipadamkan oleh Raja Pohon Beringin dan Raja Yue Selatan bersama-sama. Mereka telah menutup semua gua iblis, jadi mereka tidak lagi khawatir. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memusnahkan mereka. Semakin Raja Yue Selatan memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia sudah mulai mempertimbangkan kemuliaan mempersembahkan korban kepada leluhurnya setelah dia menghancurkan kerajaan Chu. Dia melihat pot pohon beringin kecil di depan papan catur. Ia menggunakan cabang yang sederhana dan sederhana untuk mengatur ulang papan catur. Tuan, kata Raja-Raja Buddha. Yang Mulia sedang bersemangat, jadi sebaiknya saya berkata sesedikit mungkin untuk meredam semangat Anda. Tawa Raja Pohon Beringin Besar menghilang. Jika aku melewatkan sesuatu dalam pikiranku, tolong bimbing aku, Dewi Pohon. Raja Yue Selatan membungkuk dalam-dalam. Raja-Raja dari Raja dari Raja, kata. Raja, Raja Chu Raja masuk, Raja Raja. Raja Chu, Dili di dalam, Raja, Raja dari Raja, masuk. Raja masuk, Raja Chu, Raja, Raja Chu. Bukankah kita sudah berselisih? Mereka mendengar bahwa dia dicap sebagai musuh Buddha. Dan Anda telah langsung menyerang fierce King of Chu. Itu sangat pantas bagi seorang keturunan kerajaan Yue kita, kata Raja Yue Selatan. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan darah. Tidak mudah untuk memutuskannya. Dan, dia satu-satunya penerus langsung dari Raja Ganas Chu sekarang, kata Raja Pohon Beringin Besar. Itu juga yang dipikirkan Raja Chu Lai, itulah sebabnya dia menderita kekalahan di Gunung Buddha Besar, kata Raja Pohon Beringin. Raja Chu yang ganas juga berpikiran sama, itulah sebabnya Gunung Buddha Agung dikalahkan. Jika Putri Dark Moon ingin menghentikanmu, mengapa Raja Daemon Bulan Utara mengabaikannya begitu saja? Itu juga yang dipikirkan Raja Chu Lai, itulah sebabnya Gunung Buddha Agung menderita kekalahan. Putri Dark Moon ingin menghentikanmu, jadi bagaimana Raja Daemon Bulan Utara bisa mengabaikannya begitu saja? Berita apa? Sekte Umbral Yin telah dihancurkan. Dari Tetua Suan Ming, hanya Tetua Ming yang berhasil melarikan diri, kata Raja Pohon Beringin. Siapa yang melakukannya? Raja Yue Selatan menggigil dalam hati. Sekte Umbral Yin memiliki akar yang dalam, dan mereka mengendalikan gerbang hantu lapar, namun mereka telah dihancurkan. Dia, sendirian, kata Raja Pohon Beringin. Ini, Raja Yue Selatan terdiam, ekspresinya berubah beberapa saat sebelum tiba-tiba mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, kita harus menaklukkan Chu. Godaannya terlalu besar. Bahkan jika dia hanya memiliki peluang sukses 30%, dia akan melakukannya. Jika aku masih belum berani mengambil pertaruhan ini, lalu pria seperti apa kamu ini? Teman, tidakkah Anda ingin memperluas pengaruh Anda ke Provinsi Hijau? Saya dapat mengambil kuali Provinsi Hijau untuk Anda. Jangan pernah berpikir untuk menyeretku ke bawah bersamamu. Dan, seseorang mengatakan hal yang sama kepadaku sebelumnya, tapi mereka menjanjikan sembilan kuali. Raja Pohon Beringin tersenyum. Li Qing San, Raja Yue Selatan tercengang. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Raja Pohon Beringin. Hanya itu saja. Raja Yue Selatan menghela nafas secara emosional. Jika ada orang lain yang membuat janji seperti itu, dia mungkin akan menertawakan kebodohan Raja Pohon Beringin. Delapan kuali lainnya baik-baik saja, tetapi kuali Provinsi Naga akan sulit diambil bahkan dengan kekuatan delapan Provinsi. Namun, jika orang itu adalah Li Qing San, maka dia hanya bisa iri pada kekayaan Raja Pohon Beringin. Ketika dia memikirkan sampai di sana, dia tiba-tiba menganggapnya lucu. Ketika Li Qing San mengaku berteman dengan Raja Pohon Beringin di masa lalu, semua orang mengira dia sedang mencoba memanjat ke cabang yang lebih tinggi. Siapa sangka setelah sekian lama, situasinya akan berbalik total. Sebaliknya, Raja Pohon Beringin akan mengandalkannya untuk mencapai perbuatan besarnya. Mungkin tidak lama lagi, dia akan berdiri di puncak sembilan Provinsi. Jika dia benar-benar ingin menghentikanku, aku akan berbicara dengannya. Sebelum Raja Yue Selatan meninggalkan halaman, dia berkata kepada Raja Pohon Beringin. Keputusan yang bijaksana Di istana bayangan, Ratu Bayangan, Ye Wei Yang, berbaring di singgah sana oksidian dan menghela nafas sambil tersenyum. Huh, sungguh pria yang baik. Dia layak bagiku untuk melahirkan seorang anak untuknya. Sayang sekali, sayang sekali. Liu Su, kapan anak dalam perut Liu Bo akan lahir? Karena itu bukan garis keturunan penjelajah malam murni, sangat sulit untuk memperkirakan masa kehamilan. Namun, vitalitas anak itu sangat kuat. Ini sangat tidak biasa, dan menurut Liu Bo, itu pasti seorang anak perempuan. Ye Liu Su mengingat ekspresi bahagia Ye Liu Bo dan merasa sangat terhibur, serta sedikit rasa kasihan. Bagus sekali, aku menyukai seorang anak perempuan, jadi biarkan dia datang ke istanaku. Aku akan menjaganya secara pribadi di masa depan. Seperti ayah, seperti anak laki-laki. Begitu anak itu lahir, mari kita lihat seberapa besar potensi yang dimilikinya. Mungkin dia akan menjadi harta karun istana bayangan di masa depan. Ya, bahkan sebelum Ye Liu Su selesai berbicara, Ye Wei yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia memegang pipinya dengan tangannya dan perlahan menurunkannya, dari leher ke bahunya, dari dada ke pinggangnya. Wajahnya cantik sekali, sosoknya mempesona. Bahkan pria yang suka bermalas-malasan pun akan rela bekerja keras saat melihatmu. Kamu bisa pergi ke Provinsi Hijau dan melihat-lihat juga. Harta karunmu tidak akan pernah terlalu banyak. Titik, tidakkah kamu ingin memberikannya rasa yang enak? Tuan, saya tidak akan melakukannya. Ye Liu Su memerah dan mundur selangkah. Jangan bilang aku masih harus melakukannya secara pribadi. Ye Wei Yang mengusap dagunya seolah dia sedang mempertimbangkannya dengan serius. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Ye Liu Su mundur dari aula. Tawa Ye Wei Yang yang tak terkendali terdengar dari belakangnya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tetap di tempatnya beberapa saat lagi. Sebaiknya dia memberitahu Liu Bo berita ini sesegera mungkin. Katakan padanya bahwa bahkan sebelum anak ini lahir, dia sudah diselimuti oleh kemuliaan ayahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!